Bidadari dari sungai Sjilid 5. Kedua perwira itu buka kedua matanya. Tiba-tiba mereka keluarkan suara teriakan tertahan. Siapa kau tanya satu antaranya. Tian'oe mengawasi dan kenali bahwa mereka itu adalah dua perwira yang mengantar Guchimas, yang tempoh hari ia bertemu dalam penginapan di Sigatse. Ayahku Tanteng Kiai adalah Soan Wiesu, Amban, pada suku Sakia, sahut Tian'oe. Namaku Tian'oe. Kita sudah pernah bertemu di Sigatse. Pada malam itu, ketika Xiao Cheng Hang turut bertempur, Tian'oe tidak munculkan muka, sehingga kedua perwira itu tidak menaruh curiga apa-apa. Sesudah Tian'oe perkenalkan dirinya, salah seorang lantas berkata, oh, kalau begitu Tan Kong Chu Ia lalu minta Tiam Xiao Jie berlalu dari kamar itu dan kemudian menanya pula, ada urusan apa Tan Heng datang ke sini selagi bicara, mereka diserang lagi dengan kedinginan, sehingga giginya pada bercakrukan. Tian'oe tidak tega dan segera berkata, penyakit begini Xiao Jie mengerti juga sedikit. Lalu keluarkan dua butir pel yang berwarna biru dan berikan kepada mereka. Beberapa saat sesudah menelan pel itu, dalam badan mereka muncul semacam hawa panas yang menembus sampai di pusar. Kedua perwira itu mempunyai luakang yang cukup tinggi. Buru-buru mereka kerahkan pernafasannya buat bikin hawa panas itu mengalir terus sampai ke tangan dan kaki. Semakin lama mereka rasakan semakin segar. Besok, sesudah semua hawa dingin keluar, kesehatan Xiao Jie Tai Jin, kedua tuan pembesar, akan pulih kembali, kata Tian'oe. Kedua perwira itu, yang satu bernama Mau Yan dan yang satunya lagi bernama Lumpo, adalah ahli silat di bawah perintahnya General Ho Kong An. Jika hari itu mereka waspada dan kerahkan tenaga dalamnya buat melindungi badannya, meskipun kena serangan pengpok sintan, mereka tidak akan menderita begitu hebat. Waktu itu, lantaran sedang gembira minum arak dan juga sebab tidak menduga wanita itu berkepandayan tinggi, mereka jadi tidak berjaga-jaga. Sesudah hawa dingin menyerang masuk ke dalam sum-sum, barulah mereka kerahkan tenaganya buat melawan, tapi sudah kasep. Sekarang, begitu telan pelenyatian Oe, mereka rasakan banyak entengan dan mereka tentu saja jadi merasa sangat heran. Mereka lantas ingat, bahwa si orang tua yang turut bertempur di Sigakse adalah kawannya Tian'oe. Tanpa merasa, mereka terkesiap dan salah seorang menanya lagi, sebenarnya kau siapa bukankah aku sudah beritahukan kata Tian'oe. Apa benar kau Tan Kongco mau yang menegasi? Jika kalian tidak percaya, nanti setibanya di Lhasa kita boleh sama-sama pergi ke kantornya Hoktaiswe buat cari ayahku, kata Tian'oe. Tapi kera bagaimana kau bisa mempunyai Yowan, pel, yang dapat punahkan ilmunya wanita siluman itu tanya lumpuh. Sebelumnya para dayang pengcoan Tian'oe keluar dari gua es, Tian'oe telah ketemukan banyak sekali Yowan dalam keraton es ia ambil serauk dan simpan dalam bungkusannya. Ia kenali, bahwa di antara Yowan itu terdapat yang Hoan, yaitu pel buat lawan hawa dingin. Pel itulah yang ia berikan kepada Mauyan dan Lumpo. Didedah secara begitu, Tian'oe gelagapan dan tidak tahu mesti menyahut bagaimana. Kedua perwira jadi semakin curiga dan Mauyan membentak, apakah kau dikirim oleh wanita siluman itu baru saja Mauyan habis ucapkan perkataannya. Di luar jendela mendadakan terdengar suara tertawanya seorang wanita yang lantas membentak, inilah yang dinamakan Seng Anjing Gigit Lutong Pin. Kau tidak mengenal kebaikannya orang. Aku kirim mobat, kau berbalik mencaci aku. Apakah kau mau sakit lagi beberapa hari kedua perwira itu yang badannya masih sangat lemas, jadi kaget sekali dan tidak berani buka suara lagi. Orang yang curi lengtan, pelmustajab, lekas keluar ketemui aku, demikian terdengar lagi suaranya wanita itu, yang lagu suaranya mirip-mirip dengan suaranya pengcohan Tian Lie. Dengan hati berdebar-debar, Tian Oe loncat keluar kamar, tapi wanita itu sudah loncat naik ke atas genteng. Buru-buru ia balik ke kamarnya buat ambil buntalannya, dan sesudah lemparkan uang penginapan, ia lantas memburu. Wanita itu lari sangat keras, tapi untung ilmu entengi badannya Tian Oe sudah maju jauh, sehingga begitu keluar dari pintu kota, ia dapat menyandak. Wanita itu menengok dan berkata sembari tertawa, ilmu silatmu sudah banyak maju. Apa putri kami yang memberi pelajaran apa ia sudah balik ke keraton di bawahnya sinar rembulan, Tian Oe kenali bahwa wanita itu adalah Yeo Eipeng, dayangnya pengcohan Tian Lie yang sangat disayang. Sedari kecil ia ikuti majikannya dan di antara para dayang, ilmu surat dan ilmu silatnya terhitung salah seorang dari kelas 1. Pada harian gempa bumi, ia diperintah pengcohan Tian Lie buat menemani Chia In Chin pergi petik daun obat. Tian Oe tentu saja merasa sangat girang dapat bertemu dengan ianya. Tapi mendengar pertanyaannya, ia jadi jengah dan berkata, Aku curi belajar. Apakah kau mau jalankan perintah majikanmu buat menghukum aku Yeo Eipeng tertawa-tawa dan menyahut? Putri kami sebenarnya sangat sayang kau. Sebetul-betulnya, ia sudah perintah aku ajarkan kau beberapa macam ilmu silat, sebelumnya kau meninggalkan keraton. Cuma menyesal malam itu kau mencuri masuk ke dalam tempat pemujaan, sehingga Kong Chu jadi gusar sekali. Menurut dugaanku, ia cuma mau gertak kau, dan sehabis mengadu pedang, rasanya ia akan segera lepaskan kau dari kurungan. Sesudah mengalami bencana alam yang hebat, takdinyana kau dan aku masih bisa hidup terus. Cobalah tuturkan pengalaman dalam keraton selama tiga bulan yang lalu, Tian Oe segera tuturkan segala kejadian secara ringkas. Aku sudah duga semua saudara-saudara tidak akan sampai binasa, kata Yeo Eipeng setelah dengar penuturan Tian Oe. Sebetul-betulnya, waktu itu aku cuma khawatirkan keselamatanmu yang sedang dikurung dalam gua. Jika kau sampai kenapa-kenapa, Kong Chu tentu akan merasa tidak enak hati, dan bagaimana dengan pengcoan Tian Liye tanya Tian Oe. Yeo Eipeng geleng-gelengkan kepalanya dan menyahut, selagi menemani Sun Yomu memetik daun obat, aku lihat tanda-tanda bakal terjadinya gempa bumi. Maka itu, buru-buru kita naik perau dan turun ke telaga Tian Oe. Aku sama sekali tidak mengetahui keadaannya Kong Chu, Tian Oe merasa putus harapan. Sun Yomu ia tanya lagi. Ia sudah pulang kesucuan buat tunggu lahirnya anak yang sedang dikandung, sahut Yeo Eipeng. Mendengar begitu, Tian Oe jadi sadar. Ia sekarang mengetahui, bahwa Sun Yomu sedang hamil, sehingga tidaklah heran gurunya sudah tinggalkan pesanan begitu kepadanya. Tak lama lagi kau akan mempunyai sute atau sumuai. Apa kau tidak girang? Kata Yeo Eipeng sembari tertawa. Mengingat kebinasaan yang menyedihkan dari gurunya, hatinya Tian Oe kembali merasa sedih. Tapi kenapa kau tidak buru-buru balik ke keraton? Tanya ia dengan suara menegor. Kau tahu, hari itu gunung berapi meledak dan gempa bumi yang hebat telah terjadi, menerangkan Yeo Eipeng. Sesudah gempa bumi itu, diselebar gunung penuh dengan batu-batu dan lahar yang sangat panas. Selainnya itu, jalanan juga sudah tertutup semuanya. Melihat begitu, kita tahu tidak akan bisa naik ke gunung pada sebelumnya lahar itu menjadi dingin. Sun Yomu sedang hamil, mana bisa ia berdiam lama-lama di daerah pegunungan yang tidak mempunyai tempat meneduh. Aku tahu dalam keraton sudah siap sedia tempat berlindung, sehingga, kecuali pikirkan keselamatanmu, aku anggap keselamatan para saudara dan Tia Kho Aisyan sudah terjamin. Aku segera bujuk Sun Yomu supaya pulang lebih dahulu ke Sucoan buat melahirkan dan begitu ada kemungkinan, aku percaya Tia Kho Aisyan juga akan segera menyusul, tapi guruku tak akan bisa pulang lagi, kata Tian Oe dengan suara serak. Mendengar kebinasaannya Tia Kho Aisyan, Yomu juga merasa sangat terharu. Ia berdiri bengong beberapa saat dan kemudian menanya, kemana kau mau pergi ke Lhasa? Dan kau Tian Oe balas tanya. Aku tak tahu mau pergi kemana, jawab Yomu sembari tertawa. Sebetulnya, aku cuma niat berdiam di daerah ini buat sementara waktu dan lantas pulang begitu lekas lahar menjadi dingin dan keras, sekarang, selainnya satu kawah yang masih semburkan api dan asap, di atas gunung sudah tidak terdapat lahar panas lagi, menerangkan Tian Oe. Itulah aku tidak tahu, kata Ye Oe Peng. Aku sebetulnya niat menunggu sampai musim semi baru pulang buat lihat-lihat keadaan, ia berdiam beberapa saat dan kemudian berkata lagi sembari mesem, Apakah kau masih ingat itu tuwilian yang digubah oleh si pemuda baju putih dengan mengambil namaku ia persamakan diriku seperti seorang wanita suci yang berdiam dalam lembah gunung yang sunyi? Tapi sebenar-benarnya, sebagai manusia biasa, aku pun ingin sekali melihat-lihat keadaan di dunia luar. Selama berdiam begitu banyak tahun dalam keraton, sering-sering aku merasa sangat kesepian, dengan senyumannya yang manis, di bawah sinarnya seng bulan, Ye Oe Peng seakan-akan satu bocah yang nakal. Hatinya Tian Oe juga masih bebocahan. Ia tertawa dan berkata, Hektometer, kau rupanya ingin menggunakan kesempatan ini buat jalan-jalan. Di seluruh Tibet, lasalah yang paling ramai. Di situ terdapat gereja lama yang luar biasa indahnya. Paling baik kau ikut aku pergi kelasa, bagus. Kita juga bisa sekalian dengar-dengar halnya Kongcu, sahut Ye Oe Peng dengan suara girang. Mendengar namanya pengcoan Tian Lie, hatinya Tian Oe jadi bergebar. Ia berdiam beberapa saat dan kemudian berkata sambil menghela nafas, Tuh hari mereka sedang adu pedang di kakinya puncak es. Apa mereka bisa selamatkan diri putri kami bergelar pengcoan Tian Lie, Bidadari dari sungai es, kata Ye Oe Peng. Meskipun ia tidak dapat disamakan seperti sebangsa Dewi, Akan tetapi kepandainya sesungguhnya tak dapat diukur bagaimana dalamnya. Aku sama sekali tidak percaya ia sampai hilang jiwa lantaran bencana alam itu, Dari perkataan dan sikapnya, Ye Oe Peng kelihatan pandang majikannya betul-betul seperti seorang Dewi, Sehingga Tian Oe jadi terpengaruh dan tidak percaya lagi pengcoan Tian Lie binasa dalam gempa bumi. Dengan demikian, hatinya jadi legaan. Kau lihat putri kami bertempur seru dengan si pemuda baju putih, Tapi janganlah kau anggap mereka berkelahi seperti musuh, Kata Ye Oe Peng sembari tertawa. Aku sudah dapat lihat, Kongcu sebenarnya suka pemuda itu Tian Oe tertawa besar seraya berkata, Kau ini benar-benar setan yang cerdik, Kau juga setan pintar yang berlagak bodoh, Membalas Ye Oe Peng. Kau mencintai siapa, Aku juga sudah tahu, Paras mukanya Tian Oe lantas berubah guram. Ilmu kepandainya Cenah masih sangat cetek. Belum tentu ia dapat loloskan diri, Katanya dengan suara perlahan. Orang baik tentu akan dilindungi Tuhan. Kalau belum takdirnya mati, Ia tentu tidak akan mati, Kata Ye Oe Peng dengan suara menghibur. Kata-kata itu sebenarnya cuma merupakan hiburan belaka, Akan tetapi, Sesudah mendengar, Hatinya Tian Oe jadi terhibur juga. Sesudah berjalan beberapa lama, Tian Oe menanya, Kau selalu memanggil pengcohan Tian Lie sebagai paduka puteri. Bolehkah aku mendapat tahu, Ia sebenarnya puteri dari negara mana, Kenapa ia mempunyai kedudukan Kongcu, Sedang ayahnya hanya seorang pendekar dalam rimba persilatan baiklah, Sahut Ye Oe Peng. Buat hilangkan kesepian, Aku akan ceritakan asal-usulnya Kongcu, Demikianlah, Dengan diterangi sinar bulan yang bagaikan perak, Ye Oe Peng segera jalan lebih dekat dengan Tian Oe dan mulai dengan penuturannya, Pada 30 tahun yang lalu, Di negara Nepal hidup seorang puteri raja yang bernama Hoa Giyok. Ia diberi nama Hoa Giyok oleh karena raja sangat mengagumi sifat ketionghoaan Dan juga oleh karena seng puteri berparas sangat cantik, Ibarat batu Giyok dari bangsa Hon. Sesudah besar, Hoa Giyokongcu menjadi seorang gadis yang bunbu songcoaan, Mahir dalam ilmu surat dan ilmu silat. Ia belajar ilmu surat dari guru-guru yang sengaja diundang dari Tiongkok, Sehingga ia bukan saja apal macam-macam kitab, Tapi juga pandai menggubah syair-syair Tionghoa. Buat menjadi guru silatnya, Raja Nepal undang ahli silat dari negara Arab. Di sebelahnya itu, Ia tentu saja mahir dalam ilmu menunggang kuda dan ilmu memanah yang menjadi kesukaannya. Seng tempo berjalan cepat sekali. Dalam tempo sekejap, Seng puteri sudah berusia 18 tahun. Para pemuda di Nepal tentu saja sangat ingin dapatkan Hoa Giyok sebagai istrinya, Akan tetapi, tak ada barang satu yang dipenuju oleh Seng puteri. Tahun lepas tahun dan Hoa Giyok sudah berusia 22 tahun, Raja Nepal yang cuma mempunyai seorang puteri jadi merasa bingung juga. Supaya puterinya tidak sia-siakan usia muda, Ia niat pilih satu huma, menantu raja, Dan kemudian paksa supaya puterinya mau menikah dengan pemuda pilihannya itu. Akan tetapi, Hoa Giyok menolak dengan keras dan ajukan satu usul balasan. Sesuai dengan apa yang ia sering baka dalam buku-buku Tionghoa, Ia ingin memilih sendiri suaminya dengan berdirikan Luitai. Ia usulkan kepada ayahnya, Supaya diperdirikan dua Luitai, Yaitu Luitai buat adu ilmu surat dan Luitai buat adu ilmu silat. Setiap calon harus lebih dahulu dijajal ilmu silatnya, Dan jika lulus, baru dicoba ilmu suratnya. Dalam ilmu silat, sesudah lulus beberapa ujian sulit, Seorang calon harus adu pedang dengan ia sendiri, Dan kalau menang, barulah diuji ilmu suratnya. Dalam ilmu surat, Satu calon bukan saja harus mahir dalam kesusastraan Nepal, Tapi juga mesti mengenal kitab-kitab dan syair Tionghoa. Di antara orang Nepal memang banyak yang mengenal bahasa Tionghoa, Tapi pengetahuan mereka kebanyakan sangat cetek Dan manalah bisa gampang-gampang lulus dari ujiannya Sengpulan. Selama dua tahun, jumlah pemuda yang majukan lamaran semuanya ada 124 orang, Tapi yang berhak adu pedang dengan Sengputri cuma ada tujuh orang, Sedang yang bisa menangkan Hoa Gyo cuma tiga orang saja. Akhirnya ketiga orang itu jatuh semuanya dalam ujian kesusastraan Tionghoa. Raja jadi bingung sekali dan belakangan malahan permisikan masuknya calon-calon bangsa Hon, Tapi semua calon Tionghoa pun siang-siang sudah pada roboh dalam ujian ilmu silat. Tanpa merasa, usianya Kongcu sudah menanjak jadi 24 tahun. Pada suatu hari, dengan suara sungguh-sungguh Raja Nepal berkata kepada putrinya, Sekarang kau sudah gagal dalam usaha memilih Huma, Maka sepantasnya kau serahkan urusan itu ke dalam tanganku. Aku tak dapat permisikan kau membuka Luitai terus-menerus dalam tempo yang tidak terbatas, Hoa Gyo lalu minta tempo 100 hari lagi, Dan kalau sudah lewat 100 hari lagi ia belum juga berhasil, Barulah ayah dan anak berunding lagi. Akan tetapi, diam-diam Kongcu yang berada tinggi dan agung itu sudah mengambil putusan pasti buat tidak menikah dengan lelaki sembarangan, Dan jika sesudah 100 hari ia be'um juga berhasil, Ia rela menjadi pendekta dan tidak menikah seumur hidupnya. Sesudah lewat 99 hari belum juga ada calon yang berhasil, Sehingga Kongcu sendiri juga merasa putus harapan. Pada hari yang ke-100 mendadak datang satu calon bangsa Han yang mukanya penuh debu dan mengatakan, Bahwa ia baru saja tiba dari tempat jauh dan ingin ajukan diri sebagai seorang calon. Dalam ujian ilmu silat, pemuda itu ternyata pandai menunggang kuda dan memanah, Sedang kedua tangannya sanggup angkat batu yang beratnya ribuan kati. Sesudah lulus berbagai ujian berat, ia akhirnya berhadapan dengan Puteri Hoa Gyok sendiri. Ia layani seng Puteri dari tengah hari sampai maghrib dan akhirnya secara indah sekali, Ia sontek tutupan mukanya Puteri dengan ujung pedangnya. Ketika dijajal ilmu suratnya, Puteri Hoa Gyok sendiri sampai merasa sangat kagum. Ia ternyata mengenal baik kesusastraan Nepal dan tentu saja sangat mahir dalam kesusastraan Tionghoa Dan malahan banyak penjelasan-penjelasan yang belum dikenal oleh seng Puteri sendiri. Sekarang tinggal dua ujian terakhir buat coba kecepatan otakmu kata Puteri Hoa Gyok. Jika kau lulus, kau, Kongcu tidak dapat teruskan perkataannya dan mukanya jadi bersemu merah. Pemuda itu lantas saja minta ia keluarkan dua ujian terakhir itu. Pemuda itu tentulah juga ayahnya Pengcoan Tian Liet, Kui Hoa Seng Tai Hiap, Tian Oei Potong penuturan orang. Kui Tai Hiap sedari kecil mendapat didikan langsung dari ibunya sendiri, maka tidaklah heran kalau ia mempunyai pengetahuan tinggi sekali dalam ilmu surat dan ilmu silat. Apakah adanya itu dua ujian terakhir ujian yang pertama ialah Kongcurninta Kui Tai Hiap menggubah sepasang Tuwilian, Ioi Penglanjutkan penuturannya. Tuwilian tersebut harus digubah dengan menggunakan namanya, yaitu Hoa Gyok. Buat itu Kui Tai Hiap diberi tempo sepasangan Hio, dan kalau sampai Hio terbakar habis, Tuwilian belum selesai, Kui Tai Hiap jatuh dari ujian itu. Sesudah mendengar penjelasan Kongcu, Kui Tai Hiap segera berkata, Tuwilian itu sudah ada, Cuma mungkin kata-katanya sedikit menyinggung, sehingga aku mohon Paduka Putri Sudi maafkan, sehabis berkata begitu. Kui Tai Hiap segera menulis Tuwilian yang bunyinya seperti berikut, Gunung indah, pemandangan permai, siapakah yang mau diajak pesiar melihat pohon buh diberkembang, Saka ia bermesem simpul. Suling giok, batu kemala, suaranya merdu, mengundang tetamu turut bersukaria. Mendengar Siang Jie mementir him, Cucin meniup suling, pada baris pertama dari Tuwilian itu, Kui Tai Hiap telah mengambil petikan dari kitab Buddha, Sedang pada baris kedua, ia menggunakan hikayatnya Suma Siang Jie yang meminang T.J.O. Bun Kun dengan mementir him dan hikayatnya Cucin yang dengan meniup suling, telah mengundang Burung Hang buat melamar puterinya Raja Muda Chin Bokong, yang bernama Long Giyok. Demikianlah, pada baris kedua itu, Kui Tai Hiap telah kutip Kero melamar istri dari dua orang dahulu kala itu. Ketika ia menulis habis, Hiyo baru saja terbakar sepertiga. Begitu membaca Tuwilian tersebut, Hoa Giyokong Chu tertawa dengan paras muka girang dan lalu maju dengan ujian yang kedua, yaitu ujian yang paling akhir, perkataan indah, Hoa dari baris pertama, jika dirangkap dengan perkataan Giyok dari baris kedua, jadilah Hoa Giyok, yaitu namanya Seng Putri. Tian Oe tertawa seraya berkata, kalau begitu tidak heran pengcohan Tian Lie begitu suka menggubah Tuwilian dari namanya orang. Tak taunya ia mewarisi kesukaan itu dari ayah ibunya, kedatangan si pemuda baju putih ke Kraton S adalah seperti kedatangan Kui Tai Hiap ke Nepal buat meminang dirinya Kong Chu, kata Ye Oe Peng. Tapi bagaimana dengan ujian kedua tanya Tian Oe dengan suara tidak sabaran? Hayolah jangan omongi segala hal yang tidak ada perlunya, cerita ini adalah cerita di dalam cerita, demikian Ye Oe Peng lanjutkan penuturannya. Pendahuluan dari ujian kedua ialah satu cerita dahulu kala. Cerita itu belum berakhir dan dapat diakhiri menurut sukanya orang. Dengan lain perkataan, cerita itu bisa berakhir gerang dan juga bisa berakhir sedih. Buat uji kecerdasan otaknya, Kong Chu minta Kui Tai Hiap menulis akhirnya cerita itu. Cerita itu adalah begini, dahulu kala, seorang puteri diam-diam jatuh cinta kepada seorang busu, pahlawan. Tidak terduga, busu itu bercintaan dengan satu dayang. Apa mau rahasia ini terbuka? Dalam kegusarannya, Seng Putri beritahukan alihahnya. Kedosaan itu adalah kedosaan besar dan si busu harus mendapat hukuman berat. Akan tetapi, negeri itu mempunyai kera menghukum yang sangat luar biasa. Mereka percaya, bahwa di langit terdapat dewa yang memegang nasibnya manusia. Apakah terdakwa berdosa atau tidak juga diputuskan oleh Seng Dewa itu? Caranya adalah begini, si terdakwa dilepaskan di atas satu lapangan terbuka yang sangat luas. Di sebelah kiri dan kanannya lapangan tersebut terdapat satu pintu. Dalam pintu yang satu ditaruh seekor singa kelaparan, sehingga kalau si terdakwa masuk ke situ, ia tentu akan dibeset dan dimakan oleh singa tersebut. Dalam pintu yang satunya lagi terdapat satu jalanan yang menerus keluar lapangan. Jika si terdakwa masuk di pintu itu, ia segera dapat pulang kemerdekaannya dan segala tuduhan dibikin habis. Menurut kepercayaan, orang itu mendapat berkahnya dewa dan siapa yang mendapat berkahnya dewa, bukannya seorang jahat, oleh karena tidak mengetahui bahwa puterinya mencintai si busu dan juga oleh karena sangat sayang pahlawan itu, maka raja sengaja menaruh belas kasihan yang istimewa. Seperti biasa, dalam pintu yang satu ditaruh seekor singa kelaparan. Akan tetapi, dalam pintu yang satunya lagi, raja perintah taruh si dayang kecintaannya busu itu. Jika busu itu masuk ke dalam pintu yang terisi singa, memang sudah nasibnya ia mesti binasa dan dewa anggap ia berdosa. Akan tetapi, manakala ia masuk ke dalam pintu yang berisi dayang, maka bukan saja ia akan memperoleh kemerdekaannya, tapi juga diperbolehkan menikah dengan kecintaannya itu. Pada harian penentuan nasibnya busu tersebut, seng puteri juga turut menonton. Panggungnya keluarga raja berdiri di tengah-tengah antara kedua pintu nasib. Waktu lewat di depan panggung, busu tersebut mengawasi seng puteri dengan sorot metimohon dikasihani. Kongcu itu tahu pintu mana yang berisi singa dan pintu mana yang berisi dayang. Saat itu, nasibnya si busu terletak dalam tangannya Kongcu. Dengan sekali tunjuk, ia dapat memutuskan apa busu itu mati atau hidup. Pintu manakah yang akan ditunjuk oleh seng puteri di satu pihak, hatinya gusar dan sakit hati lantaran perbuatannya busu itu, ditambah pula dengan perasaan mengiri terhadap seng dayang yang sudah merebut kecintaannya. Akan tetapi di lain pihak, dengan cintanya yang sangat besar, di mana ia tega kalau busu itu sampai di beset singa pada saat itu, dua rupa pemandangan berkelebat di depan matanya Kongcu. Di ini detik, ia lihat busu itu menikah dengan seng dayang dengan penuh kecintaan dan kemanisan. Di lain detik, ia lihat tubuh yang berlumuran darah dari busu tersebut, akibat di beset singa. Ketika ia dongakan kepalanya, ia lihat sorot metu yang memohon kasihan dari kecintaannya itu. Pintu manakah yang seng puteri harus tunjuk Tian Oe sudah dibikin begitu ketarik dengan cerita itu, sehingga ia mendengari dengan mat mendelong dan mulut ternganga, dan tanpa merasa, hatinya berdebar-debar dan turut memikiri, pintu mana yang harus ditunjuk oleh Kongcu. Yoe Peng tertawa dan berkata pula, waktu itu, pertanyaannya Hoa Gyo Kongcu juga adalah sedemikian. Andai kata kau jadi puteri itu, kata puteri Hoa Gyo kepada Kui Tai Hiap, pintu manakah yang kau akan tunjuk jawabannya Kui Tai Hiap haruslah cocok dengan pendapatnya seng puteri yang menurut sukanya dapat memutuskan sendiri, apa jawaban Kui Tai Hiap benar atau salah. Pertanyaan itu bukan main sukarnya. Tidak peduli pintu mana juga yang ditunjuk oleh Kui Tai Hiap, Hoa Gyo Kongcu bisa bilang ia tidak mengerti soal cinta. Soal cinta dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, menurut pendapat pribadi dari sesuatu orang. Sebagai contoh, jika seng puteri dalam cerita itu menunjuk pintu yang ada singanya, maka dapat ditafsirkan bahwa ia menunjuk pintu itu lantaran mencinta, sebab cinta menimbulkan cemburu dan cinta yang sangat dapat menimbulkan kebencian yang sangat. Jika seng puteri tunjuk pintu yang berisi dayang, itu juga bisa ditafsirkan bahwa ia menunjuk pintu itu lantaran mencinta, sebab orang yang betul-betul mencinta selamanya bersedia buat mengampuni orang yang dicinta, dan di sebelahnya itu, cinta berarti juga pengorbanan guna keberuntungannya orang yang dicinta. Tapi bagaimanakah pendapat Hoa Gyo Kongcu mengenai soal itu? Itulah ada soal sulit yang mesti ditebak dengan jitu oleh Kui Tai Hiap. Kui Tai Hiap memikir beberapa saat dan kemudian tanya Hoa Gyo Kongcu, puteri dalam cerita itu, apakah puteri dari negara timur atau puteri dari negara barat? Cerita itu sebenarnya adalah cerita dari Eropa yang belakangan masuk ke timur dan menjadi bahan dari berbagai penulis. Kui Tai Hiap mengetahui sumbernya cerita itu, akan tetapi ia sengaja menanya begitu, Hoa Gyo Kongcu yang tidak mengerti maksudnya segera balas menanya, kalau puteri timur bagaimana? Kalau puteri barat bagaimana? Kui Tai Hiap tertawa dan menyahut, kalau Seng puteri adalah puteri dari negara timur, ia tentu akan tunjuk pintu yang berisi dayang. Tapi jika ia adalah puteri dari barat, ia tentu akan tunjuk pintu yang ada singanya. Orang timur biasanya lebih bersedia saling mengampuni, sedang kaum wanitanya kebanyakan berhati walas asih, sehingga 10.9. ia tidak akan tega melihat kecintaannya di beset singa. Di lain pihak, cintanya wanita negara barat bersifat monopoli, yaitu tidak sudi membagi kepada lain orang. Orang barat suka mengatakan bahwa cinta adalah seperti biji matu dan di situ tidak boleh menyelip barang sebutir pasir. Maka itulah, jika Seng puteri adalah puteri negara barat, 10.9. ia akan tunjuk pintu yang berisi singa, sebab ia kebanyakan lebih suka kecintaannya binasa daripada direbut oleh lain perempuan. Akan tetapi, jika busu itu adalah seorang Tionghoa, Seng Seng ia tentu dapat mengetahui kecintaannya Seng puteri, sehingga kejadian itu sebenarnya tidak usah terjadi bukan main licinnya jawaban itu. Tapi Kui Tai Hiap sebenarnya boleh tidak usah susah-susah. Kita bisa duga, tak peduli Kui Tai Hiap menjawab bagaimana juga, Hoa Gyo Kong Cu tentu akan merasa puas, begitulah Hoa Gyo Kong Cu segera menetapkan Kui Tai Hiap sebagai huma. Bukan main girangnya raja. Waktu dilangsungkan pesta pernikahan, tiga hari libur diberikan di seluruh negeri dan semua orang pada bersukaria. Pada lain tahunnya, Hoa Gyo Kong Cu melahirkan seorang puteri yang diberi nama penggau oleh Kui Tai Hiap. Ia itulah yang belakangan dikenal sebagai pengcoan Tian Lie. Raja tidak mempunyai anak lelaki. Hoa Gyo Kong Cu adalah anaknya yang tunggal. Dari sebab begitu, Seng cucu penggau juga diberi gelaran Kong Cu, kedua mempelai hidup beruntung sekali dan tidak terasa lima tahun sudah lewat. Usianya raja sudah lanjut dan ia merasa jengkel memikiri soal ahli waris yang harus gantikan ia menjadi raja, dalam banyak negara, seorang puteri dapat naik ke atas tahta. Akan tetapi, menurut kebiasaan di Tiongkok, cuma orang lelaki yang boleh menjadi kaisar. Sudah lama Nepal kena pengaruhnya kebudayaan Tionghoa, sehingga soal itu menjadi pertentangan antara dua partai. Satu partai menghendaki supaya Hoa Gyo Kong Cu gantikan ayahnya, sedang lain pihak ingin Raja Nepal angkat keponakan lelakinya sebagai ahli waris. Keponakan itu sudah lama sekali incar-incar tahta kerajaan. Dia sudah mempunyai banyak sekali konco-konco dan tukang pukul. Tak usah dibilang lagi, dia sangat membenci Hoa Gyo Kong Cu. Pertentangan antara kedua partai semakin lama jadi semakin hebat, sehingga dalam kerajaan Nepal yang tenteram jadi timbul hujan angin, Hoa Gyo Kong Cu yang tidak tega melihat negaranya terancam bahaya, segera berdamai dengan Huma. Kui Tai Hiap anjurkan istrinya melepaskan haknya dan sama-sama menyingkirkan diri ke Tibet. Kedua suami istri itu, yang mempunyai ilmu silat sangat tinggi, telah melebur ilmu pedang Tionghoad dan ilmu pedang daerah barat menjadi satu dan menggubah satu ilmu pedang baru. Hoa Gyo Kong menyetujui pikiran suaminya. Ia pun merasa bahwa hidup tenteram bersama-sama suaminya yang tercinta ada lebih beruntung daripada menjadi ratu. Maka itulah, ia tinggalkan sepucuk surat buat tayahandanya dan diam-diam tinggalkan keraton bersama suami, putrinya dan sejumlah dayang. Selama hidup dalam keraton, Seng Putri sangat dicintai orang. Waktu mau berangkat, beberapa puluh dayangnya berkeras mau mengikut juga, sehingga ia terpaksa mesti mengajak. Sesudah keraton S. berdiri, sejumlah dayang yang usianya lebih tua telah pulang ke Nepal buat sementara waktu, guna memilih sejumlah anak perempuan dari kalangan keluarga mereka buat diajak datang ke keraton supaya dapat mengawani putri penggau. Anak-anak perempuan itu menjadi besar bersama-sama pengcoantian lia dan mereka semuanya mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Sesudah Hoa Gyo Kongcu meninggalkan keraton tiga tahun lamanya, Raja Nepal wafat dan keponakan lelakinya naik ke atas tahta sebagai gantinya. Menurut katanya orang, begitu naik tahta, Raja baru coba menyelidiki di mana adanya Kui Tai Hiap suami istri, akan tetap di mana dia bisa mencarinya. Sesudah berdiam di atas Tian O, hatinya Kongcu menjadi lebih tawar terhadap segala urusan kenegaraan. Ia lebih-lebih tidak sudi balik ke negaranya, ketika dapat dengar bahwa saudara misanannya adalah satu raja yang kejam dan sombong. Hoa Gyo Kongcu meninggal dunia terlebih dahulu dari Kui Huma. Waktu mau menutup mata, ia tinggalkan pesanan, bahwa, kecuali kalau puncak es roboh, semua penghuni dari keraton es tidak boleh turun gunung. Sesudah istrinya meninggal dunia, Kui Tai Hiap berdirikan sebuah kuil yang berbentuk kuil Nepal dalam taman keraton. Selainnya membuat sebuah patung istrinya guna pemujaan, ia ukir ilmu pedanggubahannya pada dinding kuil tersebut. Kecuali pengcoan Tian Liet, tak ada lain orang yang boleh masuk ke dalam kuil tersebut yang jadi semacam tempat terlarang. Lewat setahun sesudah meninggalnya Seng Puteri, Kui Tai Hiap susul istrinya ke alembaka dan pengcoan Tian Liet menjadi majikan tunggal dari keraton es seperti kedua orang tuanya, ia juga sangat suka dengan kesusastraan Tionghoa dan semua dayang-dayangnya diberikan namahan, demikian penuturan mengenai riwayatnya pengcoan Tian Liet yang diberikan oleh Yeo Eipeng. Apa cerita itu cukup menarik tanya Yeo Eipeng dengan tertawa sedih setelah selesai dengan ceritanya. Sesudah berdiam beberapa saat, Tian Oe berkata, cerita ini juga belum berakhir. Seperti juga cerita Sibusu, cerita pengcoan Tian Liet juga bisa berakhir sedih atau berakhir girang, bagaimana tanya Yeo Eipeng. Perangkapan jodoh antara dua orang yang berlainan bangsa dan kemudian hidup seperti di dalam surga, ceritamu luar biasa indahnya, menerangkan Tian Oe. Sepasang merpati itu kemudian dapat satu puteri, yaitu pengcoan Tian Liet, yang benar-benar seperti satu bidadari dari kahyangan. Jika pengcoan Tian Liet dan si pemuda baju putih bisa terangkap jodoh dan dapat hidup seperti kuitai hiap dan hoa gyo kongcu, maka cerita ini berakhir girang. Akan tetapi, jika pengcoan Tian Liet tak dapat loloskan diri dari bencana gempa bumi dan binasa secara kecewa sekali, maka cerita ini berakhir sedih, tentu bisa lolos. Tentu bisa lolos Yeo Eipeng berkata dengan suara tetap. Harap saja begitu, berkata Tian Oe sembari dongakan kepalanya. Dengan hati sedih ia mengawasi itu rembulan yang sinarnya dingin. Mendadakan saja ia ingat cerita tentang ia sendiri dan cena. Ia juga tak tahu, apa cerita itu akan berakhir sedih atau akan berakhir girang. Tian Oe bengong terlongong-longong. Lama, lama sekali ia tak dapat keluarkan sepatah kata. Anak tolol kata Yeo Eipeng sembari tolol pipinya. Apa yang kau lagi pikirkan, mendadak ia lihat paras mukanya Tian Oe berubah, seperti juga sedang mendengari apa-apa. Yeo Eipeng juga pasang kupingnya dan sudah dengar suara itu. Ih, ada orang ia berbisik di kupingnya Tian Oe. Mereka berdua lantas saja loncat dan semunyikan dirinya di belakang satu batu besar. Di lain saat, beberapa bayangan orang kelihatan berkelebat mendatangi. Di sebelah timur terdengar dua tepukan tangan, sedang di sebelah barat juga terdengar dua tepukan tangan. Mari kita ke tempat yang lebih tinggi, supaya tak dapat dilihat oleh mereka, kata Tian Oe. Dengan menggunakan ilmu entengi badan yang sangat tinggi, seperti monyet mereka naik ke lereng gunung dan mengumpat di belakangnya satu batu besar, dari mana, dengan bantuan sinar rembulan, mereka dapat lihat keadaan di sebelah bawah dengan ngata sekali. Dengan beruntun, bayangan-bayangan hitam itu berhenti di tempat di mana barusan Tian Oe dan Yeo Epeng berdiri. Mereka lalu bersilah di atas tanah dalam bentuk satu lingkaran bundar. Dilihat begini, mereka rupanya mau berunding, berbisik Tian Oe, yang mempunyai lebih banyak pengetahuan daripada Yeo Epeng tentang kebiasaan orang-orang Kango, berkat pengunjukannya Tian Ko Aisyan. Mendadak Yeo Epeng tertawa dan berkata, pedagang-pedagang dari Eropa yang sangat tahayul, sangat tidak menyukai hari Jumat dan angka 13. Mereka anggap hari Jumat dan angka 13 membawa kesualan. Coba lihat. Mereka itu berjumlah 13 orang dan kalau tidak salah, hari ini adalah hari Jumat, mana boleh kata Tian Oe. Kalau toh benar-benar sial, aku anggap cuma kebetulan saja, mendengar Yeo Epeng menyebutkan hari, tiba-tiba Tian Oe ingat apa-apa. Eh, katanya. Tanggal berapa ini tanggal penanggalan Tiong Hoa, Imlek, tak ingat? Jawab Iheo Epeng. Penanggalan Tiong Hoa rewel sekali, ada bulan besar, bulan kecil. Cuma semalam dan pagi tadi di dalam kota aku lihat banyak orang Hon membeli kue, katanya mau digunakan buat sembah yang Tiong Chiyu, pertengahan musim rontok, dengan putri kecil, Pengcoan Tian Lie, kau pernah bakal banyak bukunya orang Hon, apa kau tidak tahu bahwa perayaan Tiong Chiyu adalah salah satu perayaan bangsa Hon yang sangat penting kata Tian Oe. Apa kau tak tahu, perayaan itu jatuh pada Pegua Ecapgo, bulan 8 tanggal 15 aku tahu, jawab Iheo Epeng. Tapi ada urusan apa dengan Pegua Ecapgo perlu apa kau begitu perhatikan penanggalan aku jadi ingat perkataannya Pengcoan Tian Lie, jawab Tiong Oe. Ah, aku khawatir benar-benar ada alamat jelek, Yeo Epeng jadi merasa heran sekali. Apa, tanya ia. Pengcoan Tian Lie pernah bilang apa-apa kau tidak ingat kejadian pada harian aku tiba di Keraton S, tanya Tian Oe. Hari itu guruku yang pertama, Xiao Cheng Hong, telah bertemu musuhnya, yang belakangan diusir oleh Pengcoan Tian Lie, aku tidak turut menyaksikan, kata Yeo Epeng. Barulah kangan aku dengar penuturannya Kong Chu. Ia bilang musuhnya Xiao Suhu bernama Lui Chin Chu. Nama itu kedengarannya luar biasa sekali, benar, kata Tian Oe. Musuhnya Xiao Suhu semuanya ada tiga orang. Satu bernama Lui Chin Chu, satu bernama Cui In Chu, dan satunya lagi bernama Ong Liu Chu, yang sudah kena dibinasakan oleh guruku. Yang hari itu kita bertemu di Tian Oe adalah Lui Chin Chu dan Cui In Chu. Orang yang turun tangan cuma Lui Chin Chu seorang. Dengan gunakan pedang es, Pengcoan Tian Lie telah robohkan Lui Chin Chu yang mungkin lantaran malu, mau coba bunuh diri. Pengcoan Tian Lie menolong dan mengatakan, bahwa ia sebenarnya sudah kena dipermainkan oleh Hong Liu Chu dan kalau mau tahu terang duduk persoalan, ia boleh datang di Cak Lun pada tanggal Peguei Cak Pego tahun ini. Nah, tempat ini adalah Cak Lun dan justru Peguei Cak Pego Ye oe peng merasa heran sekali dan berkata, putri kecil selamanya belum pernah turun gunung, kira bagaimana ia bisa mengetahui kejadian yang bakal terjadi pada malam ini tapi lantaran percaya Tian Oe tidak berdusta, ia menanya pula, coba kau lihat, apa di antara 13 orang itu terdapat Lui Chin Chu? Tian Oe mengawasi dan lalu geleng-gelengkan kepalanya. Tak ada, katanya. Heran betul. Apa ia tidak datang SST? Diam. Mereka sudah mulai bicara, ketiga belas orang itu pasang hiu, rupanya sedang jalankan semacam upacara. Kenapa Ong Liu Chu sampai sekarang belum datang demikian terdengar suaranya satu orang. Tian Oe terkejut. Rupanya mereka belum mengetahui bahwa Ong Liu Chu sudah binasa. Mana boleh tidak datang kata seorang lain. Ia sendiri yang janjikan supaya malam ini kita berkumpul di sini, tak usah tunggu padanya, kata orang yang pertama. Mari kita mulai. Bermula Hock Taiswe, General Hock, yaitu Hock Kong An, mau perintah kita melindungi itu guci emas, tapi sekarang tidak perlu lagi. Ia perintah kita memberitahukan kawan-kawan, supaya pada sebelum buntut tahun, semua kawan pada pergi ke Sinkiang, kenapa tenaga kita tidak dipakai lagi tanya seorang. Aku dengar suku hapsat kek di Sinkiang memberontak. Jawab orang yang pertama. Dalam pemberontakan itu ada turut sejumlah murid-murid Butong Pei. Buat menghadapi mereka itu, Hock Taiswe memerlukan sekali tenaga kita. Maka itu, Hock Taiswe bukannya pandang kita rendah. Saudara tak usah banyak pikiran, mendengar perkataan itu, hatinya Tian Oe jadi bergebar. Ia ingat penuturannya Xiao Cheng Hang dan Tia Ko Aisian tentang riwayatnya berbagai partai rimba persilatan. Partai Butong dahulu sebenarnya mempunyai peraturan keras yang melarang murid-muridnya mencampuri urusan negara dan politik. Belakangan, pada buntutnya Ahalabeng dan permulaan dinasti Cheng, muncul seorang pendekar Butong yang bernama Toet Heng. Oleh karena mencintai Lie Hiyap Giyok Loset, yang belakangan dikenal sebagai Penghkoat Moliye, siluman perempuan rambut putih, ia tinggalkan Butong San dan pergi ke Singkiang, di mana ia berdirikan satu partai baru yang membantu Yo Incong, muridnya Hwi Beng Siansu, melawan tentara Bo An Cheng. Demikianlah peraturan Butong Pei yang lama telah jadi berubah. Hal itu terjadi pada kira-kira seratus tahun berselang. Belakangan Kwi Tiong Beng menjadi Chiang Bun, pemimpin Butong Pei dan mempunyai banyak sekali murid di wilayah Singkiang. Sebagian besar murid-murid itu adalah pencinta-pencinta negeri yang tentangkan pemerintahan Bo An Cheng. Itulah sebabnya kenapa cabang Butong di Singkiang lebih dihargai rakyat daripada partai Butong di Tionggoan, wilayah Tiongkok asli. Kalau begitu orang-orang itu mawi tentang murid-murid Butong, kata Tionghoi dalam hatinya. Tapi ada hubungan apa sama Ong Liu Chu? Ong Liu Chu adalah saudara angkatnya Lui Chin Chu dari Butong Pei, sehingga sebenar-benarnya ia pun ada musuhnya orang-orang yang sedang berunding itu, selagi hatinya bimbang, kupingnya sudah dengar lagi perkataannya satu orang, kita tak dapat menghadapi Butong Pei, tanpa Ong Liu Chu. Kenapa sih ia belum juga datang? Apa ia sudah kena ditarik ke pihak Butong orang yang macamnya seperti Toako, saudara tua, berkata sembari tertawa, saudara janganlah terlalu bercuriga. Ong Liu Chu adalah tokoh dari partai Hong Tong Pei kita. Dengan banyak susah, sudah hampir 20 tahun ia mendekati orang-orang Butong Pei, dengan tujuan mempelajari rahasia ilmu pedang Butong. Jika kita dapat melayani pukulan-pukulan aneh dari ilmu pedang Butong, kita jadi mempunyai pegangan dalam usaha menindas pemberontakan di Sinkiang. Ong Liu Chu sudah janjikan supaya kita berkumpul di sini, aku rasa ia tidak akan hilang kepercayaan, pada musim semi tahun ini, ada orang lihat ia datang bersama-sama dua saudara angkatnya, berkata lagi seorang lain. Tapi dalam beberapa bulan, lantas tidak ada wartanya lagi. Apakah sudah terjadi kejadian di luar dugaan kejadian apa tanya seorang? Mungkin ia kena ditahan oleh Liu Chin Chu dan tak dapat loloskan diri, kata orang itu. Dalam soal ini ada satu hal yang Hyantue, adik, tidak mengetahui, menerangkan sang to aku. Tujuan yang Lui Chin Chu adalah membalas sakit hati dan ia tak nanti mau campur-campur urusan negeri. Kedatangannya bersama-sama Ong Liu Chu adalah buat membalas sakit hati terhadap Xiao Cheng Hong. Mereka sudah datang di sini beberapa bulan lamanya, sehingga aku duga ia sudah balas sakit hatinya dan sudah pulang ke kampungnya. Pada musim semi yang baru lalu, Ong Liu Chu telah memberi warta begitu kepadaku dan mengatakan juga bahwa ia akan berdiam terus di sini dan tidak akan ikut Lui Chin Chu pulang ke Sucoan. Mendengar pembicaraan itu, bulu badannya Tian Oe jadi pada berdiri. Ia sama sekali tidak menduga bahwa dalam kalangan Kang Oe terdapat orang-orang yang begitu macam. Ia bayangkan bagaimana gusarnya Lui Chin Chu andai kata, ia dapat mendengar perundingan tersebut. Meskipun Tan Tian Oe adalah puterannya seorang pembesar Boan Cheng, akan tetapi oleh karena sedari kecil ia telah mendapat didikannya Xiao Cheng Hong, diam-diam hatinya membenci pemerintahan yang menjajah bangsa Hong itu. Seng rembulan dengan perlahan doyong ke barat. Ketiga belas orang itu jadi semakin gelisah dan masing-masing lalu utarakan pikirannya tentang tidak munculnya Ong Liu Chu. Yang satu kata begini, yang lain kata begitu, sedang yang satunya lagi berkata dengan suara keras, aku tak percaya ilmu pedang butong begitu liahai. Jika Ong Liu Chu tidak datang, apakah kita tidak berani pergi ke Sintiang di antara ramainya suara orang bicara, mendadak terdengar suara tertawa dingin dan dari belakangnya batu-batu loncat keluar dua orang. Pada mukanya orang yang jalan duluan terdapat tanda tapak golok, sehingga mukanya jadi menyeramkan sekali. Orang itu bukan lain daripada Lui Chin Chu, jagoan nomor satu dari turunan kedua partai Butong Pei dan saudara angkatnya Ong Liu Chu. Orang yang jalan belakangan dengan satu tangan mencekal gendewa, adalah Cui In Chu, ahli silat Gobi Ye Pei. Ketiga belas orang Hong Tong Pei itu hampir berbareng loncat bangun dengan perasaan kaget sekali. Yang menjadi kepala, yaitu Chiang Bun, pemimpin Hong Tong Pei yang bernama Tio Leng Kun, segera berseru sembari rangkap tangannya, ah, kalau begitu orang sendiri. Lui Toako, Cui Toako, lagi kapan kalian datang kami sudah datang lama sekali, jawab Lui Chin Chu dengan suara tawar. Kenapa tidak lantas datang duduk-duduk di sini, tanya Tio Leng Kun. Lantaran aku tidak berani menjadi orang sendirimu, jawab Lui Chin Chu dengan menyindir. Paras mukanya Tio Leng Kun berubah mendadak. Ia tahu, pembicaraan tadi tentu sudah dapat didengar oleh Lui Chin Chu dan satu pertempuran hebat tidak akan dapat disinkirkan lagi. Ia segera kasih tanda dengan lirikan Mat Chu kepada kawan-kawannya dan berkata dengan suara nyaring, oleh karena Lui Toako pernahkan diri sebagai orang luar, maka dapatkah aku menanya, dengan maksud apa Toako datang pada malam ini? Aku sengaja datang buat memberitahukan ke orang, bahwa Ong Liu Chu tidak bisa datang pada malam ini, jawab Lui Chin Chu dengan suara tawar. Nanti juga dia tidak akan bisa datang apa Tio Leng Kun menegasi. Kalau mau cari dia, kau orang boleh pergi menghadap Giamelo Ong, Raja Akhirat, di neraka jawabnya. Binatang membentak Tio Leng Kun. Besar benarnya limu. Sesudah membunuh, kau masih berani datang kemari, dengan sekali kebastangannya, saudara-saudaranya lantas bergerak mengurung Lui Chin Chu dan Cui In Chu. Lui Chin Chu dongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sungguh sayang bukannya tanganku sendiri yang membinasakan padanya, katanya dengan suara menyesal. Perasaan kecewanya sukar dilukiskan bagaimana besarnya. Mengimpi pun ia tak pernah mengimpi, bahwa orang yang sudah jadi saudara angkatnya hampir 20 tahun, sebenar-benarnya adalah metu-metu dari Hong Tong Pei. Hatinya sedih dan suara tertawanya kedengaran menyayatkan hati. Ong Liu Chu bukan dibunuh oleh mutanya Tio Leng Kun dengan terkejut. Pertanyaan itu disusul dengan bentakannya lain-lain jago Hong Tong Pei yang memaki dan menanya siapa yang sudah membunuh Ong Liu Chu. Lui Chin Chu adalah seorang yang berada tangkuh dan dalam kegusarannya, ia sungkan banyak bicara lagi. Biarpun dimampuskan, Ong Liu Chu belum habis bayar dosanya, kata ia dengan suara tawar. Siapa juga boleh bunuh padanya. Kalau kau orang mau balas sakit hati, terjang saja diriku dengan gusar Tio Leng Kun angkat tangannya dan lantas menerjang. Lui Chin Chu lantas tempel pundak dengan Cui In Chu dan segera putar pedangnya. Tio Leng Kun adalah Chiang Bun, pemimpin, Hong Tong Pei, sehingga dapat dimengerti kalau ilmu silat dan tenaga dalamnya sudah sampai di puncak yang tinggi. Melihat serangan musuh yang hebat, tangan kirinya menyambar sembari tekuk dua jerijahnya dan coba cangkol lengannya Lui Chin Chu dengan ilmu Xiao Kina Chu Hoat, ilmu menangkap dengan tangan. Berbareng dengan itu, pedangnya yang dipegang dengan tangan kanan, menuding dengan gerakan Wan Kiong Siap Peng, pentang gendawa memanah Garuda. Maksudnya gerakan itu ialah, begitu lekas Lui Chin Chu bergerak menyerang, pedang tersebut akan mendahului. Tapi tidak dinyana, Tatmok Yam Hoat yang digunakan oleh Lui Chin Chu tidak bergerak menurut jalannya ilmu pedang biasa. Mendadakan saja, pedangnya Lui Chin Chu berbalik dan papas pepundak satu sutlenya Tio Leng Kun yang sedang menyerang dari sebelah kanan. Dengan suara BRT, baju dengan dagingnya sudah sempoak. Tio Leng Kun loncat sembari berteriak, serang dari empat penjuru dua belas murid Hong Tong Pei segera terbagi jadi tiga rombongan dengan empat orang setiap rombongan dan mereka lalu menyerang bagaikan gelombang. Tio Leng Kun sendiri berdiri di sama tengah buat amat-amati serangan-serangannya Lui Chin Chu yang luar biasa. Sambil tempel pundak, Lui Chin Chu dan Cui In Chu tancap kakinya di atas tanah dan melawan secara nekat. Sesudah menonton beberapa lama Yeo Eping berbisik di kupingnya Tian Oe, walaupun Kiam Hoatnya Lui Chin Chu cukup mahir, ia kelihatannya belum mendapat sum-sumnya Tatmo Kiam Hoat yang tulen. Tian Oe manggut-manggutkan kepalanya dan berkata, Aku rasa Lui Chin Chu masih bisa bertahan setengah jam lagi, tapi Cui In Chu sudah sangat kepayahan, tali gendewanya Cui In Chu terbuat dari urat binatang kau dan benang emas hitam, sehingga sebenarnya adalah semacam senjata mustika yang dapat membetut serta memutuskan senjata musuh. Dalam pertempuran di Sakya, tali gendewa itu telah diputuskan dengan hutimnya Xiao Cheng Hong. Belakangan dia perbaiki dan sambung tali itu, akan tetapi, kekuatannya sudah banyak berkurang. Kalau bertemu sama lawanan setanding, dengan menggunakan gendewa tersebut, memang Cui In Chu bisa menang seurat akan tetapi, dengan dikerubuti begitu banyak orang, gendewa tersebut tentu saja tidak dapat menolong banyak dan semakin lama ia jadi semakin kepayahan. Keadaannya Lui Chin Chu cuma mendingan sedikit. Tiga belas orang itu semuanya adalah jago-jago dari Hong Tong Pei. Kalau satu lawan satu, memang mereka semua bukannya tandingan Lui Chin Chu. Akan tetapi, dengan mengerubuti dan menyerang saling ganti seperti gelombang, mereka segera berada di atas angin. Selagi pertempuran berlangsung sedang serunya, badannya Tio Leng Kun mendadak terbang ke atas dan selagi tubuhnya melayang ke bawah, pedangnya menyambar ke arah. Tengah-tengah antara Lui Chin Chu dan Cui In Chu, dengan pukulan Hun Kang Toan Liu, memendung sungai memutuskan aliran. Lui Chin Chu dan Cui In Chu yang repot melayani serangan bergelombang, tidak keburu menangkis lagi dan terpaksa masing-masing mengegos ke depan buat singkirkan sambaran pedang. Dengan demikian, mereka jadi terpisah satu sama lainnya. Hampir berbareng, kedua belas musuhnya meluruk, sehingga mereka tidak dapat tempel pundak kembali. Tio Leng Kun tertawa terbahak-bahak sembari pimpin kawan-kawannya mengepung secara rapat sekali. Dengan andalkan pukulan-pukulan aneh dari Tatmo Kiam Hoat, buat sementara Lui Chin Chu masih dapat pertahankan diri. Tapi keadaannya Cui LN Chu tidak sedemikian, lah kelihatannya sudah kewalahan dan tali gendawanya tak hentinya berbunyi ting-tang, ting-tang, beberapa saat kemudian, dengan satu teriakan kesakitan, pundak kirinya kena dipapas pedang, sedang gendawanya pecah tersabet golok. Cui Lo OJ membentak Tio Leng Kun. Kau bukannya penjahat utama. Lepaskan gendawamu. Aku akan ampuni jiwamu kau mau aku menakluk terhadap kawanan tikus. Jawabnya sembari tertawa getir. Hektometer. Cui In Chu boleh mati, tapi tak sedih dihinakan oleh manusia sebangsa kau bagus. Itulah baru saudaraku berseru Lui Chin Chu sembari menerjang secara nekat buat menggabungkan dirinya sama saudaranya itu. Akan tetapi, ia tidak berhasil lantaran sudah keburu dicegat oleh Tio Leng Kun. Terhadap Lui Chin Chu dan Cui In Chu, Tian Oe tidak mempunyai rasa simpati. Akan tetapi, sesudah menyaksikan pertempuran tersebut, ia kagumkan juga keangkuhannya kedua orang itu, yang ternyata masih mempunyai tulang punggung. Lewat lagi beberapa saat, keadaan kedua orang itu, lebih-lebih Cui In Chu, jadi semakin berbahaya. Suara tali gendawanya Cui In Chu sudah kedengaran dengkek dan sumbang. Orang itu bisa hilang jiwa sembarang waktu, kata Ye Oe Peng. Eh, kau tak mau membantu apa Tian Oe menegasi. Asalnya ilmu pedang pengcoan Tian Li adalah dari butong, kata Ye Oe Peng. Kau sudah belajarkan ilmu pedang tersebut, sehingga sama Lui Chin Chu kau masih terhitung saudara seperguruan, baik, kita menyerbu bersama-sama kata Tian Oe yang lantas munculkan dirinya di atas batu. Lui Chin Chu ia berseru. Jangan takut. Aku menolong orang-orang Hong Tong Pei. Lui Chin Chu dan Cui In Chu terkejut semuanya. Mereka dongak dan lihat sepasang orang muda, satu lelaki dan satu perempuan, sedang berlari-lari ke arah mereka. Di bawahnya sinar bulan, muka mereka dapat dilihat nyata sekali. Hatinya Lui Chin Chu tergetar. Aku kira siapa, tak taunya murid Xiao Cheng Hong, kata ia dalam hatinya. Harus diketahui, bahwa Lui Chin Chu adalah seorang beradat tinggi yang anggap ilmu silatnya sudah sempurna sekali. Sedang sang guru ia tak pandang sebelah mata, kira bagaimana ia dapat hargakan muridnya Xiao T.J.C.N.G. Hong di lain pihak, melihat yang datang adalah orang-orang yang baru berusia belasan tahun, Tio Leng Kun jadi tertawa besar. Apa kamu tahu berapa tingginya langit dan berapa tebalnya bumi? Katanya sembari tertawa bergelak-gelak. Bau susumu belum hilang, sudah berani datang ke sini buat cari mampus Tan Kong Chu. Lekas menyingkir Lui Chin Chu juga berseru. Tolong beritahukan gurumu, aku sudah tidak membenci ia lantarankah sudah tidak membenci Su Hu, Maka aku mau menolong, jawab Tian Oe yang bagaikan kilat sudah menikam Tio Leng Kun dengan pedangnya. Sembari kebas tangannya, Tio Leng Kun menyampok dengan pedangnya buat bikin terpental senjatanya Tian Oe. Tapi siapanya na gerakan pedangnya Tian Oe malahan lebih aneh daripada pedangnya Lui Chin Chu. Tiba-tiba saja, ujung pedangnya tukar haluan dan sambar dadanya Tio Leng Kun, yang jadi terbang semangatnya sebab sama sekali tak menduga bakal diserang secara begitu. Sebagai orang yang berpengalaman dan tinggi ilmunya, dalam bahaya ia tak jadi gugup. Dengan gerakan Tia Pan Kio, jembatan papan besi, badannya melenggak ke belakang sampai hampir nempel ke tanah. Jantungnya tergetar, sebab meskipun bagaimana cepat juga gerakannya, toh rambutnya masih kena terpapas juga. Begitu lekas pedangnya Tian Oe lewat, Tio Leng Kun segera berdiri pula sembari menyapu dengan tangannya. Ujung pedangnya Tian Oe, yang baru disabetkan lagi, jadi mencong sebab kena getaran pukulan musuh. Hal ini sudah terjadi lantaran tenaga dalamnya Tian Oe belum cukup kuat, meskipun ilmu pedangnya sangat luar biasa. Melihat pemimpinnya hampir-hampir binasa dalam tangannya satu bocah, semua murid Hong Tong Pe jadi kaget bukan main. Hati-hati terhadap bocah ini Tio Leng Kun kasih peringatan sembari loncat tinggi. Yoe Peng sudah lantas loncat menyerbu dan berkata sembari tertawa, Masih ada aku. Aku mau menyerang dengan senjata rahasia. Kau orang juga harus berlaku hati-hati. Senjata rahasia adalah senjata yang digunakan buat membokong musuh. Di mana ada orang mau lepas senjata rahasia lebih dahulu memberitahukan kepada musuhnya Tio Leng Kun jadi merasa geli dan tertawa terbahak-bahak. Bocah katanya. Kau punya senjata apa coba kasih kuliat? Yoe Peng mementil dengan jerijahnya dan di tengah udara lantas terdengar suara SRR, SRR. Menduga serangan jarum, Tio Leng Kun putar pedangnya buat melindungi badan. Dengan suara peletak, senjata rahasia itu yang berbentuk bundar seperti mutiara, hancur kena terpukul pedang. Berbareng dengan itu, semacam hawa yang luar biasa dinginnya menyambar-nyambar, sehingga Tio Leng Kun jadi bergidik. Itulah bukan lain dari Pengpok Sintan yang tiada keduanya dalam dunia. Tio Leng Kun terkesiap. Ilmu Iblisya berteriak. Kepung. Jangan kasih dia menimpuk lagi. Yoe Peng mementil kembali dan lepaskan empat butir Pengpok Sintan. Tiga antaranya mengenakan tiga orang, sedang yang keempat kena dipukul jatuh dengan Kim Chiepiau-nya Tio Leng Kun. Tiga orang itu yang tenaga dalamnya belum seberapa, lantas saja gemetar sekujur badannya, tapi dari janggutnya mengeluarkan keringat yang turun berketel-ketel. Kalau setiap orang aku persen dua peluru, mereka tak akan dapat tahan lagi, katanya Yoe Peng dalam hatinya. Cuma sayang, persediaanku tak mencukupi, Pengpok Sintan dibuat dari rohnya es yang diambil oleh Pengcoan Tianlie, dalam gua es yang dalamnya ribuan tombak. Di seluruh dunia, bahan tersebut cuma bisa didapatkan di daerah Nyencin Dangla. Dalam sakunya, Yoe Peng cuma membawa belasan peluru. Berbeda dengan senjata rahasia lainnya yang bisa diambil pulang, begitu dilepaskan Pengpok Sintan lantas meledak dan musnah. Sekali lepas berarti hilangnya satu peluru. Maka itu, mau tidak mau Yoe Peng harus sirit, dan selagi ia bersangsi, gelombang musuh yang kedua sudah meluruk dan kepung padanya. Sembari membentak, Yoe Peng cabut Pengpok Han Kong Kiam yang lantas saja mengeluarkan sinar gemerlapan yang sangat dingin, sehingga empat musuhnya kembali bergidik. Pedang tersebut dibuat dari OEN Giyok, Batu Kemalau Hangat, yaitu keluaran istimewa dari puncak es sesudah direndam di dalam hancoan, umbul dingin, dan diolah tiga tahun lamanya, barulah pembuatannya selesai. Dari sebab begitu, Pengpok Han Kong Kiam mengeluarkan semacam hawa dingin, yang, meskipun tidak sehebat Pengpok Sintan, dapat mencelakakan orang-orang yang tenaga dalamnya belum kuat betul. Ketiga belas jago Hong Tong P rata-rata sudah mempunyai luokang yang kuat, sehingga, biarpun merasa sangat tidak enak diserang sinar dan hawa dingin, mereka masih dapat mempertahankan diri. Di bawah pimpinan Tio Leng Kun, mereka dipecah jadi empat rombongan dan kepung empat musuhnya itu. Tian Oe dan Yoe PCNG segera keluarkan Tok Bun Kiam Hoat, ilmu pedang tunggal dari Pengcoan Tian Lie dengan pukulan-pukulannya yang aneh-aneh. Sesudah bertempur kurang lebih lima puluh jurus, murid-murid Hong Tong P masih belum dapat mengetahui ilmu pedang apa adanya itu. Tio Leng Kun sendiri juga merasa bingung. Ilmu siluman. Ilmu siluman ia berkata sembari geleng-gelengkan kepala. Ilmu siluman apa membentak Yeo E pengsembari mementi lagi dengan dua jerijinya. Dua butir pengpok Sintan menyambar. Buru-buru Leng Kun lepaskan dua kim Chee Piau. Sebutir peluru kena terpukul jatuh, tapi sebutir lagi keburu meledak sendiri dan mengenakan tepat mukanya Tio Leng Kun. Seperti kena arus listrik, hawa dingin yang sangat hebat masuk ke dalam dua biji matanya, dan ia lantas tak dapat membuka matanya lagi. Saat itu, dengan gerakan Pengho Kiatang, Sungai S mempeku, Yeo E pengputar pedangnya dan menyerang dari tiga jurusan, yaitu dari atas, tengah dan bawah. Pukulan ini adalah salah satu pukulan paling luar biasa dari ilmu pedangnya Pengcoan Tianlie. Diserang dari tiga jurusan hampir berbareng, pihak musuh jadi kabur pengelihatannya, dan dalam usaha sambutannya, ia bisa membuat kesalahan yang dapat mencelakakan dirinya sendiri. Yeo E pengkeluarkan pukulan itu dengan maksud buat lebih dahulu merobohkan Tio Leng Kun, yang jadi pemimpin dari ketiga belas musuh itu. Akan tetapi, tidak dinyana, baru saja pedangnya bergerak, badannya Tio Leng Kun berkelebat dan tangannya sudah menyambar dari sebelah kanan. Tian Oe coba menolong, tapi sudah tidak keburu. Dengan suara plak, pundaknya Yeo E pengkena terpukul, sehingga terhuyung dan pengpok Han Kong Kiam hampir-hampir jatuh dari tangannya. Kelihayannya pukulan Pengho Kiatang Ialah dapat membuat kabur pengelihatan musuh. Dalam serangan itu, Yeo E peng tidak ingat, bahwa lantaran kedua matanya musuh tertutup rapat akibat serangan pengpok Sintan, Tio Leng Kun jadi tidak kena dibikin bingung. Sementara itu, dalam kedudukannya yang sangat berbahaya, ia sudah keluarkan pukulan Bit Chiong Chiang dari Hong Tong Pei. Masih untung, lantaran matanya rapat, arah tangannya jadi kurang tepat dan cuma mengenakan pundak. Kalau lebih ke bawah beberapa din saja, tangannya bisa menghantam dada dan Yeo E peng bisa dapat luka berat. Sesudah berhasil, Leng Kun loncat mundur beberapa tindak dan kucek-kucek matanya yang pengelihatannya jadi samar-samar dan seperti juga melihat tua putih, lah kaget berbareng gusar dan mementak dengan suara keras, perempuan kejam. Kalau tak korek biji matamu, aku tak puaslah segera teriaki kawan-kawannya buat kepung Yeo E peng secara lebih keras, sedang ia sendiri, dengan andalkan ilmu membedakan datangnya senjata dengan mendengari sambaran angin, sudah turut menerjang. Walaupun Yeo E peng merupakan salah satu daya yang terkemuka dalam keraton es, akan tetapi ilmu silatnya masih kacek jauh jika dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Maka itu, begitu diketpung sungguh-sungguh, ia lantas berada di bawah angin. Buat sementara waktu, ia masih bisa pertahankan diri dengan andalkan kegesitannya, akan tetapi, ia sudah tidak mempunyai tempo buat menimpuk lagi dengan pengpok sintan. Tian Oe terkejut dan menyerang dengan mati-matian dengan gunakan segala rupa pukulannya pchengcoan Tian Lie yang luar biasa. Di antara dayang-dayang, meskipun mendapat didikan langsung dari pengcoan Tian Lie, akan tetapi tidak ada barang seorang yang belajarkan seluruh tok bun kiam hoat. Di lain pihak, Tian Oe mencuri belajar dari gambar-gambar di dinding gedung terlarang. Maka itu dibandingkan dengan para dayang, ia dapat lebih banyak sum-sumnya ilmu pedang tersebut. Dalam terjangannya yang mati-matian, ia sudah berhasil membuka satu jalanan dan dapat mempersatukan dirinya sama Ye Oe Peng. Oleh karena mesti meladeni Tian Oe dan Ye Oe Peng yang mengamuk seperti kerbau edan, barisannya Hong Tong Pei jadi kalut, sehingga Lui Chin Chu dan Cui In Chu juga dapat menerjang keluar dan gabungkan diri sama Tian Oe dan Ye Oe Peng. Dengan demikian, keempat orang itu menjadi dua pasangan, yang, dengan saling tempel pundak, melawan serangan-serangannya ke-13 jago Hong Tong Pei. Lui Chin Chu sama sekali tidak pernah mengimpi, bahwa dalam tempo beberapa bulan saja, ilmu silatnya Tian Oe sudah maju begitu jauh dan kelihatannya sudah berada di sebelah atasan gurunya sendiri. Semangatnya jadi terbangun dan ia dapat menyerang dan membela diri secara rapi. Cui In Chu pun dapat pulang ketenangannya dan tali gendawanya kembali bersuara nyaring. Dengan perlahan sinar bulan condong ke sebelah barat dan mereka sudah bertempur lebih dari satu jam. Perlahan tapi tentu, keadaan di gelanggang kembali berubah. Sesudah berkelahi begitu lama, Lui Chin Chu dan Cui In Chu jadi lelah. Oleh karena tenaga dalamnya belum begitu kuat, Tian Oe dan Yeo Epeng juga sekarang cuma dapat membela diri. Tio Leng Kun dan kawan-kawannya jadi girang dan mereka menyerang semakin hebat. Perempuan siluman. Sekarang baru kau tahu kelihatan kami. Lekas keluarkan obat pemunah berseru Tio Leng Kun. Dengan andalkan iwa ekangnya yang sangat tinggi, Buat sementara ia masih dapat menahan hawa dinginnya pengpok Sintan. Tapi belakangan, ia rasakan kedua biji matanya seperti juga ditusuk-tusuk jarum Sehingga ia khawatir menjadi buta, jika terlambat pengobatannya. Maka itu, ia mendesak hebat dan mau paksa Yeo Epeng keluarkan obatnya. Yeo Epeng ambil sikap acuh tak acuh. Obat apa tanya ia sembari tertawa. Kau tak mau keluarkan kata Tio Leng Kun. Kalau kau tidak keluarkan, biarpun buta, aku masih dapat membunuh Hengka sembari tekap matanya dengan tangan kiri, pedangnya kembali menyerang hebat dengan pukulan-pukulan yang membinasakan. Ketika itu, matanya sudah jadi bengkak seperti buah lengtoh dan hatinya takut bukan main. Yeo Epeng benar nakal. Dalam keadaan yang berbahaya, ia masih bisa tertawa. Ha! Tadi aku sudah suruh kau hati-hati katanya. Kau sendiri yang tak hati-hati, sekarang berbalik salahkan orang sembari tempel pundak dengan Tian Oe, ia kembali singkirkan beberapa serangan. Hai, aku dengar lelaki Han lebih suka keluarkan darah daripada keluarkan air mata. Tapi kau lebih suka menangis. Apa tak malu Yeo Epeng mengejek pula? Tio Leng Kun jadi seperti orang kalap. Bersama empat saudaranya, ia menyerang seperti macan Edan, sehingga Tian Oe dan Yeo Epeng jadi benar-benar kedesak. Aku lihat kau, benar-benar kasihan. Biarlah aku berikan obat pemunah kata Yeo Epeng. Mari Leng Kun membentak. Galak benar, kau kata Yeo Epeng. Kalau kau minta baik-baik, mungkin aku mau juga kasihkan, yah, hayo kasihkan kata Tio Leng Kun dengan suara lebih lunak. Mana bisa begitu gampang kata Yeo Epeng sembari nyengir. Kau lebih dahulu harus minta maaf padalu ya dan bersumpah tak akan pergi ke Sinti yang buat satrukan orang-orang butong. Kau pun harus minta maaf kepada kami. Sesudah itu, barulah aku mau kasihkan obatku, Tio Leng Kun sangat bersangsi. Ia tak tahu mesti ambil jalanan yang mana. Ia paksakan membuka kedua matanya dan samar-samar lihat kera bersilapnya Louis Chin Chu sudah menjadi kalut. Lebih dahulu mampuskan siluman perempuan ini mendadak ia berseru sesudah mengambil putusan. Saudara Tio, Oe Yee dan Yeo, kau bertiga pergi layani itu dua manusia. Cukup kalau kau bikin mereka tak bisa membantu kedua bocah ini sehabis memerintah begitu. Di bawah pimpinannya sendiri, sepuluh jagoan Hong Tong Pei segera meluruk mengepung Tian Oe dan Yeo Epeng. Maksudnya Tio Leng Kun adalah coba membinasakan Yeo Epeng Selekas mungkin supaya bisa ambil obat pemunah dari badannya. Akan tetapi, ilmu silatnya pengcoan Tian Li ada sangat luar biasa dan tak gampang-gampang dapat dipecahkan dalam tempo yang pendek. Tio Leng Kun jadi bingung sekali dan dengan sepenuh tenaga, ia cecer kedua orang muda itu dengan pukulan-pukulan yang paling hebat. Belasan jurus kembali lewat. Tian Oe dan Yeo Epeng sengal-sengal dan mereka tahu, tak akan dapat pertahankan diri lebih lama lagi. Di lain pihak, kedua biji matanya Tio Leng Kun juga dirasakan semakin sakit, sehingga kedua belah pihak jadi sama-sama bingungnya. Dalam keadaan yang sangat genting, mendadak terdengar suara nyanyian, pada malam Tiong Chiu sama-sama memandang bidan, tapi kenapa hawa pedang melonjak ke tengah awan suara itu kedengarannya datang dari tempat yang sangat jauh, dengan kecepatan luar biasa. Begitu nyanyian berhenti, seorang pemuda baju putih dengan mulut tersungging senyuman, sudah berada di situ. Kecepatan bergeraknya pemuda itu, membuat semua orang jadi terkejut. Tio Leng Kun loncat mundur tiga tindak dan berkata sendari lintangkan pedangnya, Sahabat dari mana adanya tuan pengajaran apakah yang tuan hendak berikan kepada kami? Pemuda itu tertawa dingin seraya menyahut dengan suara nyaring, Kedatanganku adalah buat memberi sedikit pengajaran kepada kau orang. Hong Tong Pei adalah salah satu partai besar dalam merimba persilatan dan dengan banyak susah payah partai itu telah diberdirikan. Pada zaman yang lampau, Chiang Bon Hong Tong Pei, O Bong To Tiang, adalah seorang pendeta beribadat yang menjaga keras peraturan partai. Akan tetapi, begitu pimpinan jatuh ke dalam tanganmu, orang-orang Hong Tong Pei lantas saja lakukan segala perbuatan yang tidak pantas. Apakahmu orang tidak merasa malu kepada leluhurmu yang sudah berada di alam bakap pemuda baju putih itu baru saja berusia kurang lebih 20 tahun? Akan tetapi ia bawa sikap seperti caranya seorang tingkatan tua bicara terhadap orang dari tingkatan muda. Maka tidaklah heran jika Tio Lengkun lantas naik darahnya dan ia dongak sembari tertawa besar. Dengan berkata begitu, Chuan rupanya ingin membersihkan rumah tangga Hong Tong Pei katanya dengan suara dingin. Benar, jawab si pemuda dengan suara sungguh-sungguh. Lantaran tidak tega melihat seluruh Hong Tong Pei dikorbankan dalam tanganmu, maka tanpa perdulikan kecapaian, aku sengaja datang ke sini buat mengurus kamu. Itu orang harus diketahui bahwa menurut peraturan rimba persilatan, pekerjaan membersihkan rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh tetua dari partai itu sendiri. Manakala seorang luar hendak membersihkan rumah tangga partai lain, maka orang itu haruslah seorang yang tingkatannya sangat tinggi dengan mempunyai ilmu silat yang dapat menindih semua anggauta dari partai yang mau dibersihkan. Maka itu, dapat dimengerti jika perkataannya si pemuda bukan saja sudah membuat gusarnya Tio Leng Kun, tapi juga sudah kejar 12 orang Hong Tong Pei yang berada di situ, jadi mati merah. Sembari paksa buka kedua matanya, Tio Leng Kun tertawa terbahak-bahak dan menuding dengan pedangnya. Sungguh malu, sebagai Chiang Bun dari Hong Tong Pei, aku mesti membuat loo Chiang Puei jadi berobet buat membersihkan rumah tangga kita ia berseru sekeras suara. Cuma saja aku orang Tio sangat kepala batu dan sukar menerima pengajaranmu. Maaf, maaf, aku yang rendah terpaksa menolak segala kemauanmu mendengar perkataan pemimpinnya, semua murid Hong Tong Pei jadi tertawa keras. Mereka ejek si pemuda yang dianggap sangat tidak tahu diri. Tapi si pemuda tetap berlaku tenang. Ia menyapu dengan matanya dan berkata pula, apakah orang benar-benar mau aku turun tangan binatang membentak Tio Leng Kun? Kau betul-betul sudah bosan hidup. Cabut pedangmu. Lihat, apakah kau ajar aku, atau aku mengajar kamu si pemuda tertawa besar. Buat menghadapi orang-orang seperti kau, perlu apa aku mencabut pedang katanya. Tian Oe, kau semua menyingkir, supaya tak menghalangkan gerakanku. Tio Leng Kun, panggil semua kawanmu, supaya aku tak usah turun tangan dua kali. Tian Oe manggutkan kepalanya dan sembelari tarik tangannya Yeo Eipeng, ia segera loncat keluar dari gelanggang. Bukan main herannya Lui Chin Chu. Apa pemuda itu berotak miring tanya ia dalam hatinya. Selagi terheran-heran, mendadakan kupingnya dengar teriakan Tian Oe, Lui to aku. Lekas mundur mau tidak mau, ia lantas turun loncat keluar dari kalangan. Pada saat itu, ketiga belas jago Hong Tong Pei sudah meluruk ke arah si pemuda itu. Dengan metu berkilat, pemuda itu ayun satu tangannya dan di tengah udara lantas terdengar suara SRR, SRR, SRR buat keheranannya semua penonton. Hampir pada detik yang bersamaan, tiga belas orang itu, terhitung juga Tio Leng Kun, keluarkan teriakan kesakitan dan roboh menggoser di atas tanah. Lui Chin Chu dan Cui In Chu terngangabah nah herannya. Tio Leng Kun, apakah menyerah tanya si pemuda sembari tertawa? Sebagai orang yang mempunyai tenaga dalam yang lebih kuat daripada saudara-saudaranya, dengan paksakan diri, Tio Leng Kun bisa juga bangun duduk. Terima kasih buat pengajaranmu, kata ia. Jika kami tidak binasa, kejadian ini tentulah tak dapat dilupakan. Dapatkah aku mendapat tahu nama Tuan Yang Mulia sebagai Chiang Bun dari satu partai? Dalam kekalahannya, ia masih tidak lupa buat keluarkan kata-kata yang sesuai dengan kebiasaan rimba persilatan. Dengan berkata begitu, Iyarnem beritahu, bahwa sebegitu lama masih hidup, ia tentu akan membalas sakit hati. Kamu orang mau balas sakit hati jangan ngimpi, kata si pemuda dengan suara tawar. Semua tulang pundamu sudah kena ditobloskan. Yah, mati sih tidak, tapi buat bisa bersilat lagi, jangan kau harap. Pulanglah dan hidup tentera baru perkataan itu habis diucapkan, semua orang kembali terkejut. Bahwa dengan sekali gerakan tangan, si pemuda sudah dapat robohkan 13 ahli silat Hong Tong Pei, sudah sangat luar biasa. Tapi, bahwa semua senjata rahasianya dengan tepat mengenakan tulang pundak orang, adalah satu kepandayan yang sungguh tak dapat dibayangkan bagaimana tingginya. Tanpa merasa Tio Lengkun merabai tulang pundaknya, dan benar saja, tulang itu sudah hancur dan sakitnya sampai membuat ia keluarkan air mata. Ia mengetahui, sekarang ia sudah jadi orang bercacat seumur hidup, ilmu silatnya musnah dan ia cuma bisa hidup seperti orang biasa. Si pemuda baju putih mesem dan berkata, aku sudah ampuni jiwamu, apakah kau masih tidak merasa puas pulanglah dan hidup secara tenteram, bukan main sedihnya Tio Lengkun. Apakah tuan dapat menaruh belas kasihan buat perlihatkan senjata rahasia itu, supaya kita dapat membuka mati kita, katanya dengan suara perlahan. Pemuda itu kembali mesem. Mendadak ia cabut pedangnya yang lantas pancarkan sinar terang keempat penjuru. Barusan aku tak gunakan ia. Sekarang perlu digunakan, katanya. Hatinya Lengkun berdebar-debar dan sebelum ia tahu si pemuda mau berbuat apa, ujung pedang sudah sontek pundaknya dan ia merasa seperti juga serupa benda panjang loncat keluar dari daging pundak. Pemuda itu pegang benda tersebut dengan kedua jerijahnya dan goyang-goyang di depan matanya Tio Lengkun. Sudah lihat tanya ia. Senjata rahasia itu bukannya emas dan juga bukannya besi. Warnanya hitam dan bentuknya kecil panjang seperti anak panah tanpa bulu. Dengan senjata itu, si pemuda ketok. Pedangnya yang lantas saja keluarkan suara mengaung yang sangat jernih dan bersih. Tio Lengkun pucat bagaikan mayat. Ah, ia berseru dengan suara ditenggorokan. Tian San Sin Bong dan Yuliong Kiam benar, kata si pemuda. Apa sekarang kah sudah tahu asal usul ku pedang Yuliong Kiam adalah senjata mustika yang dipandang suci dalam kalangan partai Tian San Pei. Siapa yang membawa senjata itu, ia tak bisa lain daripada ahli waris tulen dari Tian San Pei. Chiang Bun Tian San Pei di waktu itu adalah Tong Xiaolan yang tingkatannya dua kali lebih tinggi dari Tio Lengkun. Maka itu, jika si pemuda adalah muridnya Tong Xiaolan, tingkatannya berada lebih atas daripada Tio Lengkun. Dengan cepat si pemuda keluarkan dua belas Tian San Sin Bong lainnya dari pundaknya lain-lain jago Hong Tong Pei. Dia sudah tidak mempunyai ilmu silat lagi dan tak dapat jadi bibit penyakit. Tak usah bikin matanya menjadi buta, kata si pemuda sembari berpaling pada Yeo Eipeng. Baik, sahut Yeo Eipeng sembari keluarkan sebutir yang hoan yang lantas diberikan kepada Tio Lengkun. Telan ini dan mengasoh tiga hari, katanya. Tio Lengkun kucek-kucek matanya, sikapnya seperti seekor ayam jantan yang baru dipecundangkan. Sesudah memberi hormat kepada si pemuda baju putih, dengan dipepayang oleh kawan-kawannya, ia segera berlalu dari situ. Si pemuda tertawa bergelak-gelak dan berkata kepada Tian Oe, pertempuran yang barusan sungguh menyenangkan. Eh, bocah, nasibmu benar-benar baik. Baru berdiam di keraton S tiga bulan, ilmu silatmu sudah maju begitu jauh, bukankah kau berada sama-sama pengcoan Tian Liye tanya Tian Oe. Dialah yang tak sudi berada sama-sama aku, sahut si pemuda sembari tertawa. Aku justru mau tanya keterangan mengenai dirinya dari kalian, Yeo E. Peng terkejut dan buru-buru menanya, bukankah pada hari itu kau sedang adu pedang dengan Kong Chu? Kami janji adu pedang harus ditangguhkan sampai di lain hari, sahut si pemuda. Meskipun adu pedang tidak dapat dilangsungkan, tapi kau toh mesti bertemu muka dengan ianya, kata Yeo E. Peng lagi. Sebelum tiba di kakinya puncak es, aku sudah rasakan alamat bakal adanya gempa bumi, menerangkan si pemuda. Apa kau kira aku masih berani maju terus buat cari mati kalau begitu, jadi kau tak pernah lihat padanya Tian Oe menegasi? Ah, buat apa kau begitu berkhawatir katanya dengan suara jengkel? Sedang aku dapat loloskan diri, apa kau kira ia tak mampu selamatkan jiwanya hari itu, Selagi aku kabur ke arah utara, aku lihat bayangannya kabur ke jurusan selatan. Belakangan, sesudah gunung berapi meledak, biarpun mau, aku pun tak akan dapat mencarinya. Barulah sekarang aku mendapat tahu, ia belum balik ke Kraton S, mendengar keterangan si pemuda, bahwa pengcoan Tian Lie sudah terlolos dari bencana alam, hatinya Tian Oe dan Yeo E. Peng menjadi lega. Apakah kalian mau pergi ke lasatannya si pemuda? Tian Oe mengutkan kepalanya, sedang si pemuda berdiam beberapa saat seperti orang lagi berpikir. Mendadak ia keluarkan satu kotak sulam dari sakunya dan berkata, Ayahmu berada di tempatnya Hokong An. Sekarang aku mau minta pertolonganmu buat serahkan kotak ini kepada Hokong An, supaya aku tak usah berabe mundar mandir, Tian Oe sambuti kotak itu, dan selagi mau menanya, si pemuda sudah mendahului sembari tertawa, kasihkan saja padanya. Percayalah, barang ini mempunyai banyak kebaikan bagi ayahmu. Di belakang hari kita bakal bertemu pula. Kau tak usah banyak menanya, ia berpaling kepada Louis Chin Chu dan lanjutkan perkataannya, kau juga harus segera pulang ke Sucoan. Jika bertemu dengan Mohtai Hiap, tolong sampaikan salamku kepadanya, sehabis berkata begitu, ia angkat kedua tangannya dan dalam sekejap, ia sudah lenyap dari pemandangan. Sesudah dapat banyak pengalaman pahit geletir, habislah segala kesombongannya Louis Chin Chu. Dengan mulut ternganga dan hati yang kagum tak habisnya, ia awasi bayangannya si pemuda baju putih yang melesat seperti anak panah. Sesudah mengasuh beberapa lama, keempat orang lantas berpisahan. Louis Chin Chu dan Cui In Chu menuju ke Sucoan, sedang Tian Oe dan Yeo Epeng teruskan perjalanan ke Lhasa. Tanpa mendapat rintangan suatu apa, pada satu maghrib Tian Oe dan Yeo Epeng tiba di ibu kota Tibet itu. Begitu masuk ke dalam kota, selagi Tian Oe mau tanya orang di mana letaknya markas besar Hokongan, Yeo Epeng mendadak berkata, kenapa begitu terburu-buru marilah kita pesiar barang semalaman, buat lihat-lihat pemandangan Lhasa di waktu malam. Biarlah besok saja cari ayahmu, Tian Oe mesem. Ia jadi ingat janjinya buat ajak Yeo Epeng pesiar di kota Lhasa dan ia juga merasa, bahwa begitu lekas sudah masuk ke markas besarnya Hokongan, mereka tidak dapat keluar masuk lagi sesuka hati. Maka itu, tanpa membantah, ia lantas tuntun tangannya Yeo Epeng dan keliling di seputar kota. Sebagai ibu kota Tibet, Lhasa dikurung oleh bukit-bukit yang tingginya dari 4 sampai 5 ribu kaki. Rumah-rumah yang papak dan tenda-tenda di sana-sini memperlihatkan pemandangan yang lain daripada apa yang terlihat di Tiongkok asli. Di waktu malam, sinar lilin yang muncul dari beribu-ibu tenda memberi satu pemandangan yang sangat luar biasa. Keraton potala yang berdiri di atas bukit dan atapnya mengeluarkan sinar emas berkedepan, kelihatannya angker dan indah sekali. Mari kita pergi ke sana, mengajak Yeo Epeng. Itulah keratonnya Buddha hidup, mana boleh orang semelarangan masuk, menerangkan Tian Oe. Mari kita pergi ke lapangan yang terletak di sebelah bawahnya. Lapangan yang terletak di bawahnya keraton potala adalah pusatnya keramaian dari kota Lhasa. Di seputar lapangan berdiri tenda-tenda yang berjejer-jejer, sedang di tengah-tengah terdapat macam-macam pedagang yang gelar barang-barangnya di atas tanah. Di sebelahnya itu, terdapat juga rombongan-rombongan penyanyi, wayang, dangsu dan sebagainya. Yeo Epeng yang biasa berdiam dalam keraton yang sepi, tentu saja belum pernah saksikan keramaian yang sedemikian rupa. Ia merasa, keindahan bilang ribu lilin dan lampu yang bilang gemilang adalah lebih mengagumkan dari apa yang dapat dilihat di keraton es. Sesudah nonton orang India bermain nular, mereka pergi saksikan pertunjukan yang diberikan oleh rombongan orang-orang hapsat kek dari Sinkiang. Yang satu kasih lihat kepandayan menelan pedang, sedang yang lain semburkan api menyala dari mulutnya. Orang itu kasih masuk sebatang pedang yang panjangnya tiga kaki ke dalam mulutnya. Pedang itu amblas dan yang ketinggalan di luar mulut cuma gagangnya saja yang pendek. Ah kata Yeo Epeng dengan suara kagum. Ilmu silatnya orang itu kelihatannya melebihi si pemuda baju putih bukan ilmu sejati, semacam sulat, menerangkan Tian Oe sembari tertawa. Baru saja Tian Oe berkata begitu, orang itu cabut pedangnya yang lantas ditekuk-tekuk. Ternyata pedang itu terbuat dari timah tipis yang sangat lemas. Yeo Epeng tertawa terbahak-bahak dan hatinya girang sekali. Mendadak ia rasakan badannya di senggul orang dan ketika ia merabah dengan tangannya, pengpok Han Kong Kiam sudah lenyap. Bukan main kagetnya Yeo Epeng. Ia menengok dan lihat Tian Oe sedang cekal satu orang sembari membentak, dia tak salah lagi orang itu adalah si pencopet, sebab sarung pedang kelihatan nongol di bawah jubahnya yang panjang. Yeo Epeng menjut badannya buat terbut pulang pedangnya. Tiba-tiba orang itu tertawa nyaring dan dengan sekali goyang badannya, ia sudah terlepas dari cekalannya Tian Oe, akan kemudian kabur dengan menyelesap di antara orang banyak. Tian Oe terngangas sambil pegangi jubahnya si copet, yang ternyata sudah akali ia dengan tipu tong geret lepaskan kulit, selagi Tian Oe pegang tangan jubahnya dan hendak membekuk dengan cekalan kinah hoat. Si copet loloskan tangannya dari tangan jubah dan kabur dengan tinggalkan jubahnya. Sembari berteriak tangkap, Tian Oe loncat memburu. Meskipun ilmu entengi badannya sudah cukup tinggi, tapi si copet terlebih gesit lagi dan dalam tempo sekejap, ia sudah kabur keluar dari antara orang banyak. Tian Oe mengubar terus teranpa perdulikan beberapa orang yang jadi terpelanting lantaran ditubruk olehnya. Di lain saat, ia lihat si copet sudah loncat ke atas sebuah tenda. Pencopetan adalah kejadian lumrah di tempat tersebut dan orang banyak mengambil sikap acuh-ta'acuh, malahan beberapa antaranya yang kena dibikin terpelanting jadi berbalik maki Tian Oe yang dikatakan ceroboh. Dengan berdiri di atas tenda, si copet buat main pengpokhan kong kiam dan mulutnya memuji tak hentinya, pedang bagus. Sungguh bagus dengan gusar, Yeo Eipeng dan Tian Oe loncat ke atas tenda itu, tapi si copet yang luar biasa gesitnya, sudah pindah ke lain tenda dan dengan beberapa lompatan, ia sudah turun ke atas lapangan yang terletak di belakangnya tenda-tenda. Tian Oe terkejut. Ilmu entengi badannya si copet ternyata tidak berada di sebelah bawahnya. Lapangan tersebut terletak di bawahnya suatu bukit, di atas mana berdiri keraton Potala. Si copet lari dengan mendaki tanjakan gunung, tapi ia menuju ke arah selatan barat dan bukannya ke jurusan Potala. Tian Oe dan Yeo Eipeng mengubar terus sekeras-kerasnya, tapi mereka tetap ketinggalan di belakang dalam jarak beberapa tombak. Orang ini mungkin bukan copet sewajar, kata Tian Oe. Tak peduli, kata Yeo Eipeng. Dia sudah curi pedangku, aku mesti merebut pulang. Mereka terus ubar-ubaran, dari depan sampai di belakang bukit dan akhirnya masuk ke satu daerah pegunungan yang sangat sepi. Sahabat Tian Oe berteriak. Sudahlah, jangan main-main orang itu tidak meladani dan lari terus, sambil mencekal pengplokhan Kong Kiam yang sinarnya menerangi jalanan. Sesudah kabur lagi beberapa lama, si copet mendadak berhenti di depannya satu rumah, yang mengeluarkan sinar lilin. Bentuknya rumah itu agak luar biasa, bukan pas segi tapi bundar seperti tenda, sedang seputarnya di kurung tembok. Si copet mendadak lompati tembok dan masuk ke dalam. Ha! Inilah sarangnya berseru Yeo Eipeng sembari anjot badannya. Tian Oe mau mencegah, tapi sudah tidak keburu, sehingga ia pulantas turut loncat. Begitu masuk, mereka menghadapi penerangan yang menyilaukan mata. Di ruangan tengah terpasang dua baris lilin sebesar lengan, sehingga ruangan itu jadi terang seperti siang. Di tengah ruangan duduk seorang pembesar militer Boan dan si copet menyerahkan pengplokhan Kong Kiam kepadanya. Orang itu meneliti pedang tersebut dan berkata, benar. Benar pedang ini. Apa wanita itu datang bersama-sama? Sebagai mana diketahui, pengpokhan Kong Kiam mengeluarkan sinar dingin yang luar biasa dan dapat membuat pingsan orang yang belum mempunyai cukup tenaga dalam. Tapi pembesar itu, yang lantas cabut pedang tersebut dari sarungnya dan bulang balingkan beberapa lama, seperti juga tidak merasakan suatu apa. Yeo Epeng memburu bagaikan terbang seraya membentak, pulangkan pedangku pembesar itu mengawasi dengan metu, tajam dan berkata, apa pedang ini milikmu ah, tak benar kenapa tak benar tanya Yeo Epeng. Si pembesar mengawasi pula dan lalu berkata, coba kau jalan dua tindak, bukan main gusarnya Yeo Epeng yang segera enjot badannya sembari ayun tangannya buat melepaskan dua butir pengpok es intan, yang satu menyambar ke arah si pembesar dan yang satunya lagi ke jurusan si copet. Sungguh sebet gerakannya pembesar tersebut. Dengan satu gerakan kilat, tangannya. Sudah menyambar ke depannya si copet, dan dengan gerakan ciam pie jialei, jialei hut dengan seribu tangan, ia sudah sambuti kedua senjata rahasianya Yeo Epeng. Ia pencet dan kedua pengpok es intan lantas meledak dalam telapakan tangannya. Gelombang demi gelombang, hawa yang sangat dingin keluar dari sela-sela jarinya. Sekarang kau tahu keliahayanku kata Yeo Epeng sembari tertawa. Hayo, pulangkan pedangku dari jarak beberapa kaki, hawa dinginnya pengpok es intan sudah menusuk sampai ke tulang-tulang, apalagi jika peluru itu meledak di dalam tangan. Yeo Epeng merasa pasti, pembesar itu tak akan dapat mempertahankan dirinya lagi dan bakal segera memohon ampun. Tapi tak dinyana, sedikitpun ia tidak kelihatan kedinginan, dan seperti juga tidak terjadi apa-apa, ia susut kedua tangannya yang penuh air es di bajunya. Ah kata ia. Baik juga ketemu aku. Kalau lain orang, biar tak mati, sedikitnya mesti sakit keras, Tian Oe terkesiap. Dengan meledakan pengpok es intan secara demikian, kepandaiannya orang itu kelihatannya tidak berada di sebelah bawahnya si pemuda baju putih. Baru saja ia niat memberi hormat, Yeo Epeng sudah kebaskan tangan kirinya dan membuat setengah lingkaran dengan tangan kanannya, akan kemudian loncat menerjang. Itulah satu pukulan yang sangat liahai dari Tatmo Chiang Hoat. Ah, ini jadi semakin tak benar kata si pembesar sembari lonjorkan tangannya buat tangkap lengannya Yeo Epeng. Tian Oe terkejut melihat gerakan orang yang sangat hebat. Dalam kebingungannya tanpa memikir lagi, ia anjot badannya sembari mencabut pedang. Sungguh indah berseru pembesar itu. Di antara tingkatan muda, kepandaian seperti ini sungguh jarang terdapat selagi mulutnya bicara, tangan kirinya bekerja terus. Mendadakan saja, Tian Oe rasakan jari-jarinya terbuka dan pedangnya sudah pindah ke tangannya orang itu, sedang lengannya pun kena tercekal. Demikianlah dengan satu gerakan saja, orang itu sudah dapat cekal lengannya Yeo Epeng dan Tian Oe yang lalu dilemparkan. Belum sempat berteriak, mereka sudah jatuh duduk di atas kursi, tanpa mendapat luka sedikit pun. Tian Oe dan Yeo Epeng mengawasi dengan mat mendelong dan mulut ternganga. Mereka hampir tak percaya, bahwa dalam dunia masih ada orang yang mempunyai kepandaian begitu tinggi. Pembesar itu mesem dan berkata, tak susah buat dapat pulang kedua pedang ini. Aku cuma mau minta kalian bicara sebenarnya. Siapakah adanya kalian ayahku adalah Tan Teng Kie, Soan Wiesu dari Sakia, Sahutian Oe. Orang itu keluarkan satu seruan kaget dan berkata, ah, kalau begitu kau adalah Tan Kong Chu. Maaf buat perbuatanku yang barusan, ia lalu berpaling kepada Yeo Epeng dan menanya, dan kau lantaran masih berdongkol, Yeo Epeng tutup mulutnya. Kekeliruanku yang tadi sudah terjadi lantaran adanya salah mengerti, kata si pembesar dengan suara halus. Aku menduga, kau adalah seorang wanita lain, tapi siapanya na, biarpun pedangmu mirip dengan pedangnya, ilmu silatmu masih kacek terlalu jauh dengan ilmu silatnya. Itu sebabnya kenapa barusan aku bilang, tak benar, begitu mendengar perkataannya si pembesar, Tian Ohe dan Yeo Epeng loncat bangun dengan berbareng. Wanita siapa yang kau ketemu? Tanya Yeo Epeng. Bagaimana sebenarnya hubungan antara kau dan wanita itu? Ia balas menanya. Aku adalah dayangnya, jawab Yeo Epeng. Pembesar itu manggut-manggutkan kepalanya seraya berkata, nah, kalau begitu barulah benar. Siapakah adanya majikanmu oleh karena tidak kenal siapa adanya orang itu? Hatinya Yeo Epeng jadi sangsi. Aku Si Liong, namaku Leng Kiaw, ia perkenalkan dirinya sembari mesem. Banyak sahabat bilang namaku sukar diingat, dan oleh karena aku adalah anak yang ketiga, mereka pada panggil aku Liong Sen. Bukankah Tan Kongcu sudah pernah dengar namaku yang rendah Tian Oe jadi berdebar hatinya. Ia sama sekali tak duga, bahwa pembesar yang kelihatannya begitu sederhana adalah orang luar biasa nomor satu di bawah perintahnya Ho Kong An, Liong Sem Sian Seng yang kesohor namanya. Dari ayahnya, Tian Oe pernah dengar, bahwa di bawah perintahnya panglima besar tersebut terdapat seorang pandai yang tak mau munculkan mukanya. Orang itu dikenal sebagai Liong Sem Sian Seng. Pangkatnya kecil saja, yaitu pangkat camcan, semacam penulis, tapi pengaruhnya sangat besar dan semua nasihatnya selalu diturut oleh Ho Ktaisue. Banyak sekali usaha yang berfabdah di daerah perbatasan keluar dari otaknya. Menurut katanya orang, kepandaian Liong Sem tak dapat diukur bagaimana tingginya. Tugas Ho Kong An dilasa adalah tugas yang bukan main beratnya, akan tetapi, selama beberapa tahun, ia selalu dapat lakukan pekerjaannya secara licin, dan ini, menurut katanya orang, sebagian besar adalah berkat bantuannya Liong Sem Sian Seng. Namanya Liong Sem tidak banyak dikenal orang dan cuma diketahui oleh beberapa pembesar penting di bawahnya Ho Kong An. Dahulu, setiap kali Xiao Cheng Hang dan Tan Tian Oe bicara mengenai dirinya Liong Sem, mereka selalu merasa sangsi, apakah benar orang itu mempunyai kepandaian yang tinggi. Mereka anggap, manakala benar ia mempunyai kepandaian seperti yang diagulkan orang, Liong Sem tentu tak akan sudi bekerja sebagai satu camcan di bawahnya Ho Ktaisue. Tapi belakangan, ketika berada di Keraton S, Tia Kho Aishian pernah utarakan perasaan kagumnya terhadap Liong Sem. Dikatakan olehnya, bahwa Liong Sem adalah seperti satu naga malaikat, yang kelihatan kepalanya, tapi tak kelihatan buntutnya. Ketika itu, Tian Oe pernah tanyakan asal-usulnya Liong Sem, akan tetapi Seng Guru Sungkan banyak bicara dan cuma geleng-gelengkan kepalanya. Ia cuma bilang, kalau nanti sudah turun gunung, ia mau bawa Tian Oe pergi ketemukan orang pandai itu. Cuma sungguh menyesal, sebelum niatan itu terwujud, Tia Kho Aishian sudah tinggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Dan sekarang, secara kebetulan sekali, dengan matanya sendiri, Tian Oe dapat saksikan kepandainya Liong Leng Kiao. Sesudah aku perkenalkan diri, apakah kau dapat memberitahukan namanya majikanmu? Tanya Liong Sem sembelari tertawa. Yeo Eipeng masih juga belum menyaut. Ia hanya mengawasi dengan perasaan bimbang. Lagi kapan kau bertemu? Ia tanya Tian Oe. Apa kau kenal majikannya? Liong Sem balas menanya. Majikannya adalah pengcohan Tian Lie jawabnya. Liong Sem kelihatan terkejut. Hektometeria menggerendeng. Aku kira pengcohan Tian Lie cuma cerita burung. Tak tahunya, benar ada orangnya lagi kapan kau bertemu Kong Chu kami? Tanya Yeo Eipeng. Tiga hari yang lalu, di waktu malam, sahutnya. Bagaimana bertemunya? Tanya lagi Yeo Eipeng. Ia datang di sini dan ambil serupa barang, menerangkan Liong Sen. Ia ambil barangmu? Tanya Yeo Eipeng sembari tertawa dingin, lantaran ia sama sekali tak percaya. Putrinya mau mengambil barang lain orang. Barang apa? Tanya Tian Oe. Bukan barang terlalu penting, cuma aku tak mau ia mengambilnya, sahut Liong Sem secara menyimpang. Cuma sayang, aku tak dapat tahan padanya. Pada tiga malam yang lalu, seorang wanita telah satroni rumahnya Liong Sem dan curi satu rencana kera bagaimana Lok Taiswe akan menyambut guci emas yang dikirim dari Pak Hia. Rencana itu telah disusun oleh Liong Sem sendiri. Wanita tersebut mempunyai ilmu entengi badan yang luar biasa tingginya dan menggunakan sebatang pedang yang mengeluarkan sinar terang serta hawa dingin. Liong Sem mengubar dan sesudah beberapa gebrakan, ia masih belum dapat jatuhkan wanita itu. Dalam kegelapan malam, ia tak dapat lihat tegas mukanya wanita tersebut yang mendadak tertawa bergelak-gelak dan berkata, cuma sebegini ilmunya naga malaikat. Sehabis berkata begitu, ia menyerang dengan serangan aneh, sehingga Liong Sem terpaksa loncat mundur, dan dengan gunakan kesempatan itu, ia anjot badannya dan menghilang di tempat gelap. Kejadian itu sudah membuat Liong Sem yang pandai dan banyak pengalamannya jadi garuk-garuk kepalanya. Itu sebabnya kenapa sudah terjadi salah mengerti dan Iyeo Eipeng, yang diduga adalah wanita itu sebab mempunyai pedang yang mirip dengan pedangnya wanita tersebut, sudah dipancing datang ke situ. Sesudah Liong Leng Kiau tuturkan duduknya persoalan, semua orang jadi bengong dengan masing-masing mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Tian Oe sendiri sudah merasa pasti bahwa wanita itu adalah pengcoan Tian Lie. Di lain pihak, Iyeo Eipeng tidak percaya omongannya tuan rumah bahwa pengcoan Tian Lie datang menyatroni buat mencuri barangnya. Bukankah di keraton es bertumpuk-tumpuk macam-macam mustika mana bisa dipercaya, Kong Chu mau curi barangnya kata Iyeo Eipeng dalam hatinya. Tapi Iyeo Eipeng tidak tahu bahwa rencana yang dicuri oleh pengcoan Tian Lie ada lebih berharga dari mustika apapun juga. Sementara itu, Liong Leng Kiau tak habis mengerti kenapa pengcoan Tian Lie sudah curi rencananya. Apakah ia mau campur tangan mengingat ilmu silatnya pengcoan Tian Lie yang sangat tinggi, mau tak mau hatinya jadi kenar juga. Matanya Liong Sem yang sangat tajam dapat lihat kesangsiannya Iyeo Eipeng, tapi ia tidak kata apa-apa dan lantas pulangkan pengcoan Kong Kiam. Selagi Tian Oe mau pamitan, Liong Sem sudah mendahului dengan berkata, Tan Kong Chu, jika kalian tak mencela tempatku yang buruk, aku undang kalian mengasuh semalaman di sini. Besok aku akan antar kau pergi ke gedungnya Lok Tai Suwe. Mungkin sekali ayahmu juga berada di situ, apa ayah tinggal di situ tanya Tian Oe. Bukan, sahut Liong Sem. Ia menyewa rumah lain. Besok Hok Tai Suwe mau berunding dengan ia, dan aku dengar, tak lama lagi ia sudah boleh balik ke Sakya. Besok paginya, bersama Liong Sem, Tian Oe pergi ke gedungnya Hong Kong An, sedang Ye Oe peng menunggu di rumah. Gedungnya Lok Tai Suwe terletak di tengah-tengah kota dan berdekatan dengan gereja besar, Tai Chiausie. Di tengah jalan Liong Leng Kiau tanyakan mengenai pengcoan Tian Lie dan dijawab dengan sejujurnya oleh Tian Oe. Setibanya di gedung Hok Kong An, Liong Sem minta Tian Oe menunggu di kamar peranti tetamu menulis nama. Tak lama kemudian, seorang pelayan muncul dan undang Tian Oe masuk ke dalam. Baru saja kakinya menginjak undakan batu, ia dengar suaranya Liong Sem yang berkata sembari tertawa, Tanta Ijin, aku bilang hari ini kau bakal dapat kegirangan besar, tapi kau tidak mau percaya. Coba lihat, siapa yang datang begitu masuk, ia lihat di tengah-tengah ruangan berduduk seorang pembesar Boan Chiu yang berusia kurang lebih 40 tahun. Ia berwajah angker sekali, tapi pada keangkeran itu terselip sinar kejengkelan. Orang yang duduk di sebelahnya pembesar Boan tersebut bukan lain daripada ayahnya sendiri, Tan Lini Kie. Melihat puteranya, Teng Kie Girang tak terhingga. Oe Jie ia berseru. Lekas memberi hormat kepada Hok Tai Suwe Tian U segera jalankan peradatan sesuai dengan adat istiadat, dan sesudah itu, ia lalu berdiri di samping ayahnya. Hok Tai Suwe Lirik Tian Oe dan berkata, dengan liat romannya Tan Sye Heng, dengan sesungguhnya burung hang muda boleh berendeng dengan hang tua. Aku berani bilang, di belakang hari nama dan keberuntungannya Tan Sye Heng akan berada di sebelah atasannya Tai Jin sendiri. Sungguh aku harus memberi selamat kepada Tai Jin, Buat itu semua kami ayah dan anak tentu saja harus mengandal kepada bantuannya Tai Suwe, Sahut Teng Kie. Tian Oe Sebal mendengar kata-kata yang manis-manis dari kalangan pembesar negeri, maka itu, tanpa menunggu sampai Hokong An membuka mulut lagi, ia sudah mendahului. Hok Tai Suwe, katanya, ada orang minta aku sampaikan serupa barang kepadamu, ada orang minta kau sampaikan barang kepadaku, menegasi panglima itu dengan suara heran. Barang apatian Oe rogoh sakunya dan keluarkan kotak sulam yang ia terima dari si pemuda baju putih dan serahkan itu kepada Hokong An, yang lantas buka tutupnya. Kota itu ternyata berisi sejilid buku. Begitu membaca, paras mukanya Hokong An jadi berubah, dan sembelari pegang buku itu dengan satu tangannya, ia menanya dengan suara tidak sabaran, siapa yang berikan buku ini pada mukanya panglima itu, yang tadi kelihatan begitu tenang, sekarang terlukis perasaan kaget dan girang. Teng Kie gelisah dan awasi putranya. Yang memberikan adalah seorang muda yang kelihatannya seperti anak sekolah, yang aku ketemu di tengah jalan, menerangkan Tian Oe. Tan Teng Kie yang tidak mengetahui apa isinya buku itu, jadi merasa bingung dan tidak mengerti, kira bagaimana putranya boleh sembarangan terima saja barangnya orang yang tak dikenal, buat disampaikan kepada panglima besar itu. Tapi Hokong An tidak jadi gusar dan tangannya menggapai kepada Liong Leng Kie yang, begitu lihat isinya buku tersebut, segera berkata dengan suara girang, Hok Tai Suwe, sekarang kau sudah boleh legakan hati. Tan Kong Chu, sahabatmu sudah banyak membantu kami, urusan ini, benar-benar mengherankan, kata lagi Hokong An. Tan Sye Heng, aku minta kau bicara terus terang. Siapakah adanya sahabatmu itu, aku bertemu padanya secara kebetulan saja dan tak mengetahui asal-usulnya, sahut Tian Oe. Aku rasa orang itu adalah seorang pendekar yang berkepandaian sangat tinggi, berkata Li Yong Sen. Menurut pendapatku, buku ini bukannya dicuri olehnya, bagaimana kau tahu? Tanya Hokong An. Jika ia yang curi, tentu ia tak akan kirim pulang dengan begitu saja, jawab Li Yong Sen. Hokong An diam, ia rupanya sedang berpikir keras. Orang luar biasa dalam kalangan Kang O, sering lakukan perbuatan yang luar biasa pula, kata lagi Li Yong Leng Kiau. Aku rasa Tan Sia Heng sudah bicara sejujurnya, sehingga Tai Sia Heng tak usah sanksikan lagi. Menurut anggapanku, kita memerlukan juga bantuannya Tan Sia Heng, benar, sahut Hokong An. Sekarang lebih baik kita rundingkan soal kera bagaimana harus menyambut guci emas itu. Tan Sia Heng duduklah, aku mohon tanya, buku apakah itu sebenarnya? Tanya Tan Teng Kie yang sudah tak dapat menahan sabar lagi. Ini adalah firman yang dikirim oleh Hong Siang, Kaisar, sahut Hokong An. Teng Kie keluarkan teriakan kaget dan mukanya jadi pucat. Kera bagaimana firman yang begitu penting bisa jatuh di tangan orang sembarangan, dan malahan, nyasar juga ke dalam tangannya puterannya sendiri hatinya jadi berdebar-debar, ia tak tahu apa sedang menghadapi kecelakaan atau kegirangan. Dalam firman ini ditulis dengan terang seluruh perjalanannya guci emas itu, Hokong An lanjutkan keterangannya. Segala jalanan yang diambil dan tempat mengasoh pada setiap hari semuanya ditentukan secara jelas sekali. Menurut rencana ini, tanggal satu lain tahun, guci emas tersebut sudah mesti tiba di Lhasa dan kita ditugaskan buat menyambut dari tempat 500 lih jauhnya dari sini. Setibanya di sini, guci itu harus ditaruh di gereja besar dan segala upacaranya juga sudah ditentukan dalam firman ini. Sedari mendapat laporan yang duluan, aku sudah tahu bahwa guci itu sudah berangkat dari kota raja. Tadi aku justru sedang buat pikiran, kenapa firman ini belum juga datang, tapi sekarang hatiku sudah menjadi legat, tanteng kiai gemetaran dan keringat dingin keluar dari dahinya. Ia lirik kota itu dan kemudian lirik puterannya sendiri. Sementara itu Ho Kong An sudah berkata lagi, cuma saja, sekarang kita tahu terang, bahwa firman ini sudah kena dirampas orang di tengah jalan. Di mana adanya pengawal yang melindungi firman, kita tidak mengetahui, dan jika Hong Siang menyelidiki, kedosaan ini tidaklah enteng, tai suai tak usah khawatir, kata Liong Leng Kiau. Biar bagaimanapun juga, firman itu sekarang sudah berada dalam tangan kita. Di kemudian hari, kalau pengawalnya datang, kita anggap saja dialah yang sudah hantar sampai ke sini. Aku rasa, dia juga takut memikul kedosaan buat ketidakbecusannya. Maka itu, soal hilangnya firman di tengah jalan tentu tidak akan sampai diketahui oleh Hong Siang, bagaimana kau dapat pastikan, pengawal yang mengantar firman masih hidup atau sudah mati? Tanya Ho Kong An. Menurut peraturan dalam kalangan Kang O, kalau pengawal itu kena dibinasakan, dalam kotak tentu mesti ditaruh pisau atau lain benda buat memberitahukannya, menerangkan Liong Leng Kiau. Ho Kong An cuma menggerendeng dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia tidak begitu percaya dipegangnya peraturan begitu dalam kalangan Kang O, cuma saja, oleh karena keadaannya ada sedemikian, ia juga tidak dapat berbuat lain daripada tunggu perkembangan selanjutnya. Apa yang aku khawatirkan adalah kemungkinan hilangnya Gucci emas di tengah jalan, kata Liong Sen. Tak boleh terjadi kata Ho Kong An. Kalau sampai dirampok di tengah jalan, kita pembesar-pembesar yang bertugas di Sao Chong, Tibet, bisa kehilangan kepala. Liong Cham Chan, apakah kita tetap akan menyambut Gucci itu menurut rencana yang sudah ditetapkan? Ho Kong An tak tahu, bahwa rencana itu sudah kena dicuri oleh pengcohan Tian Lie. Kalau tahu, ia tentu akan jadi lebih kaget lagi. Liong Leng Kiao diam beberapa saat dan matanya lirik Tian Oi. Yah, kita turut rencana semula, dengan sedikit perubahan, sahutnya. Perubahan apa tanya Ho Kong An? Menurut rencana semula, aku menetap di lasa buat bantu Tai Swee pimpin upacara penyambutan, sahut Liong Leng Kiao. Sekarang dirobah, biarlah aku yang pergi menyambut Gucci. Gucci emas itu, matanya Ho Kong An memain dan hatinya bimbang. Liong Leng Kiao adalah pengawal pribadinya, dan tanpa kawalannya, ia khawatir keselamatannya terancam. Melihat Panglima itu bersangsi, Liong Leng Kiao segera berkata, kalau toh ada orang mau i Gucci itu, percobaan merampas tentu dilakukan, di tengah jalan. Penjagaan di sini ada cukup kuat, sehingga aku rasa Tai Swee tak usah berkhawatir. Di sebelahnya itu, aku akan minta Sutee ku bantu mengawal Tai Swee. Andai kata sampai ada penjahat, aku anggap ia masih dapat menghadapinya, Sutee-nya Liong Leng Kiao bernama Gan Lok, yaitu orang yang telah copet pedangnya Yeo Epeng. Biarpun ilmu silatnya masih kacak jauh dengan Seng Suheng, ia mempunyai ilmu entengi badan yang istimewa. Walaupun mengetahui kepandainya Gan Lok masih kalah dengan Suhengnya, tapi mengingat pentingnya Gucci itu, yang memang juga harus dilindungi oleh orang semacam Liong Leng Kiao, Hokong An segera manggutkan kepalanya buat menyatakan persetujuannya. Aku pun ingin minta bantuannya Tan Kong Chu, kata Liong Sen. Tan Teng Kie kaget dan buru-buru berkata, anakku bisa apa orang bilang, mengetahui anak tidak melebihi ayahnya, kata Liong Sen sembelari tertawa. Tan Kong Chu mempunyai kepandain sangat tinggi, maka buat apalah Tai Jin berlaku begitu sungkan pujian Liong Sian Seng tentu tak salah, Hokong An sambungi. Baiklah, kita atur begitu saja, Liong Leng Kiao mesem dan berkata pula, di sebelahnya itu, kita pun perlu minta bantuannya Tan Tai Jin, sebagai pembesar sipil, aku bisa membantu apa kata Teng Kie. Kalau sudah tiba tempohnya, aku bersama Tan Kong Chu dan beberapa pengikut akan berangkat lebih dahulu buat membuka jalan, kata Liong Leng Kiao. Tan Tai Jin sendiri boleh pimpin seribu serdadu pilihan buat menyambut di tempat 500 li jauhnya. Berhubung dengan itu, aku minta Hok Tai Suai suka angkat Tan Tai Jin sebagai utusan istimewa buat menyambut guci emas itu, Liong Sian Seng, kau, kau jangan main-main, kata Teng Kie dengan suara gugup. Bagaimana aku bisa pimpin pasukan tentara Tan Tai Jin, aku bukan minta kau pergi perang atau atur barisan, jawabnya Semibari Mesem. Bahwa serdadu ada apa sukarnya Tan Tai Jin adalah seorang keluaran penlim yang hafal dalam segala rupa adat istiadat dan upacara. Menurut pendapatku, kau adalah calon satu-satunya yang paling cocok buat menjadi utusan istimewa guna menyambut guci emas itu, Tan Teng Kie cuma berpangkat Soan Wiesu, Amban, pada sekte sakia, yaitu pangkat sipil kelas 4. Menurut kepantasan, pangkatnya memang tidak cukup tinggi buat menjadi utusan guna menyambut kiriman yang begitu penting dari Seng Kaisar. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, Hokong An Yayasanya selalu turut nasihatnya Liong Sem, maka kali ini pun ia segera menyetujui. Ia merasa, bahwa dengan terlebih dahulu minta bantuannya Seng Putra dan kemudian memberi tugas kepada Seng Ayah, Liong Leng Kiau tentu mempunyai perhitungan yang sudah dipikir masak-masak, dan di sebelahnya itu, Firman Kaisar telah didapat pulang dari tangannya Tian Oe, yang menerimanya dari seorang lain, sehingga biar bagaimanapun juga.